Ah! Dengan teriakan, Tuan Muda Ketiga terlempar tak terkendali. Dia tampak kesakitan. Noda darah itu seperti kembang api yang cemerlang, mekar di tengah badai yang mengamuk. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga tidak dapat lagi menolak. Dia telah mencapai batasnya. Wang Chen lebih unggul. Pikirannya kosong. Darah di tubuhnya berjatuhan. Wang Chen terlalu kuat. Ledakan tadi seperti letusan gunung berapi. Seberapa kuatkah Wang Chen? Tuan Muda Ketiga terkejut. Kamu tidak punya kesempatan kali ini. Melihat Tuan Muda Ketiga dikirim terbang, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Menarik nafas dalam-dalam, sosok Wang Chen muncul lagi. Astaga! Gelombang udara mengepul. Wang Chen mengendarai ombak. Kecepatannya sangat cepat. Kekuatan seseorang yang telah menjalani delapan budidaya ulang dan mendekati puncak delapan budidaya ulang ditampilkan sepenuhnya. Rising Azure Cloud ditampilkan secara ekstrim. Sosok Wang Chen sepertinya ada di mana-mana. Petik 2. Tidak! Melihat barisan bayangan menyerbu ke arahnya, pupil mata Tuan Muda Ketiga mengerut. Sungguh kekuatan yang kuat, kecepatan yang sangat cepat. Mereka tidak memberi kesempatan pada Tuan Muda Ketiga untuk bereaksi. Bang! Di tengah seruan tersebut, terdengar suara benturan yang tumpul. Pertahanan Tuan Muda Ketiga terkoyak. Retakan! Suara retakan tajam terdengar dari tulang di depan dadanya. Tuan Muda Ketiga, yang sedang terbang di udara, langsung jatuh seperti meteor. Bang! Debu memenuhi udara dan tanah berguncang. Tuan Muda Ketiga mendarat di tanah. Tubuhnya serasa hancur dan pikirannya semakin pusing. Puff! Tuan Muda Ketiga memuntahkan setegup darah lagi dan memutar matanya. Lagi! Terlepas dari apakah Tuan Muda Ketiga pusing atau tidak, Wang Chen, yang berada di atas angin, berteriak sekali lagi. Dalam sekejap, dia muncul lagi di samping Tuan Muda Ketiga. Wang Chen tidak peduli dengan kondisi Tuan Muda Ketiga. Aku akan membunuhmu saat kamu terjatuh. Wang Chen tidak akan memberi kesempatan pada Tuan Muda Ketiga. Bagaimana Wang Chen berani ceroboh dalam pertempuran antara pembangkit tenaga listrik seperti itu? Pada saat ini, kecerobohan sekecil apapun dapat membalikkan keadaan dan membahayakan Wang Chen. Hanya dengan semburan energi dia dapat membunuh Tuan Muda Ketiga di tempat. Bang! Muncul di hadapan Gongzi Ketiga, Wang Chen bahkan tidak menunggu Gongzi Ketiga mengatur napasnya sebelum mengirimkan tendangan. Tendangan ini membuat Tuan Muda Ketiga, yang sedang berjuang untuk bangkit, terbang ke langit. Bang! 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 Mata mereka silau, dan suara ledakan serta benturan terdengar tak henti-hentinya. Serangkaian suara benturan yang tumpul terdengar, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Hantu memenuhi langit dan darah berceceran di mana-mana. Saat ini, Tuan Muda Ketiga telah berubah menjadi karung pasir. Sungguh pemandangan yang familiar, hanya saja perannya telah berganti. Bukankah Wang Chen juga berada dalam kondisi yang menyedihkan saat itu? Sayangnya, Tuan Muda Ketigalah yang berada dalam situasi sulit. Hantu dan cipratan darah benar-benar mengoyak kesuraman malam. Orang yang menakutkan. Dia sangat kuat, dan kecepatannya sangat menakutkan. Wang Chen ini, Tuan Muda Ketiga, tidak beruntung. Melihat adegan ini, Yan Seng Yue hanya bisa menggerakkan sudut mulutnya, dan ekspresinya aneh. Yan Seng Yue tahu betapa kuatnya Tuan Muda Ketiga. Belum lama ini, dia dan Wang Chen dikejar oleh Tuan Muda Ketiga, dan mereka hampir kehilangan nyawa. Sudah berapa lama, dan situasinya telah berbalik sepenuhnya. Itu seperti mimpi, dan sulit dipercaya. Selain Yan Seng Yue, Flaming Moon dipenuhi dengan emosi. Bagaimana Flaming Moon bisa melupakan hari itu di padang rumput? Hari itu, dia hampir kehilangan nyawanya di tangan Tuan Muda Ketiga. Saat itu, bukankah dia hanyalah seekor semut yang bisa dihancurkan oleh Tuan Muda Ketiga? Namun sekarang, dalam waktu sesingkat itu, Tuan Muda Ketiga yang kuat telah menjadi semut di mata Wang Chen. Dari awal hingga akhir, Wang Chen hanya menggunakan satu gerakan kuat, Sky Quick Punk. Pukulan gempa langit ini telah menekan Tuan Muda Ketiga. Setelah itu, dia benar-benar menghancurkan Tuan Muda Ketiga dengan kecepatannya, tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Hal ini membuat orang menghela nafas. Ledakan. Di tengah ratapan kerumunan, suara gemuruh meledak. Ark. Jeritan yang menyayat hati terdengar. Setegup darah dimuntahkan, bersama dengan potongan organ dalamnya. Tuan Muda Ketiga menabrak hutan yang jaraknya ribuan meter. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Melihat adegan ini, Wang Chen, yang mengikuti di belakang Tuan Muda Ketiga, berteriak dengan dingin. Dia memiliki keunggulan mutlak, dan dia memiliki inisiatif. Wang Chen ingin mengakhiri pertempuran ini. Dia tidak ingin membuang waktu di sini. Kekuatan tahap tengah dari delapan budidaya ulang. Tuan Muda Ketiga tidak lagi menandingi Wang Chen. Ini adalah akhir dari dendam, dan inilah waktunya untuk mengakhirinya. Lain kali, Wang Chen akan menghadapi Tuan Muda Ketiga dengan benar. Hah. Di tengah deru angin, Wang Chen seperti meteor saat dia mengikuti Tuan Muda Ketiga ke dalam hutan. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Melihat Wang Chen memasuki hutan, Yan Seng Yue dan Flaming Moon saling berpandangan dan menghela nafas. Tuan Muda Ketiga tidak punya harapan untuk melakukan serangan balik. Situasi sepenuhnya berada di bawah kendali Wang Chen. Bagaimana Tuan Muda Ketiga yang terluka parah bisa memiliki kemampuan untuk menentang surga? Baik dari segi kekuatan atau momentum, dia tidak punya peluang. Kecuali keajaiban terjadi. Namun, siapakah Wang Chen? Akankah dia membiarkan keajaiban terjadi pada Tuan Muda Ketiga? Tentu saja tidak. Kematian sepertinya menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Tuan Muda Ketiga. Wang Chen telah menghancurkan seorang seniman bela diri tingkat menengah yang telah berkultivasi kembali sebanyak delapan kali. Ledakan. Di tengah ratapan Yan Seng Yue dan Flaming Moon, terdengar suara gemuruh yang memekatkan telinga. Suara mendesing. Seluruh hutan sepertinya telah hancur. Hembusan angin menyapu ke segala arah. Ah! Jeritan terdengar. Seperti letusan gunung berapi, sejumlah energi yang menakutkan muncul dari hutan pegunungan itu. Sesosok samar-samar terlihat dikirim terbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuhan, apa yang telah terjadi? Tidak bagus, situasinya telah berubah. Melihat pemandangan ini, Flaming Moon dan yang lainnya yang baru saja tenang tiba-tiba melebarkan mata dan jantung mereka berdebar kencang. Itu bukan penghancuran Wang Chen, juga bukan penghancuran Wang Chen. Jeritan ini, sebenarnya adalah suara Wang Chen. Perubahan mendadak. Pada saat ini, sosok yang dikirim terbang, bukan Wang Chen. Noda darah itu sangat mencolok. Pancaran cahaya itu bagaikan terik matahari, menyinari seluruh langit, mengoyak langit malam dan mendatangkan siang hari. Apa yang telah terjadi? Tuan Muda Ketiga yang terluka parah. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa mengeluarkan aura seperti itu? Pada saat itu, auranya mungkin telah mencapai tingkat seseorang yang telah melalui delapan putaran penanaman kembali, atau bahkan lebih kuat. Itu hampir mendekati sembilan budidaya ulang. Faktanya, dia telah mencapai ambang sembilan budidaya ulang. Aura itu. Hati mereka berdebar-debar lagi. Wajah Yen Seng Yueh dan yang lainnya tiba-tiba berubah serius. Bang! Di bawah pengawasan mereka, Wang Chen terlempar keruntuhan pertempuran sebelumnya. Batuk, batuk, batuk. Berjuang untuk bangun, Wang Chen terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Dengan wajah muram, melihat cahaya yang perlahan memudar di depannya dan hutan yang rata, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Tep, tep, tep. Di bawah pengawasan Wang Chen, tepat setelah dia selesai berbicara, sesosok tubuh keluar dari reruntuhan. Bukankah itu Tuan Muda Ketiga? Wajahnya masih pucat dan langkah kakinya sedikit lemah. Namun, auranya telah mengalami perubahan total. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga sedang memegang lonceng hijau yang melonjak di tangan kirinya dan bintang bersinar yang melayang di atas telapak tangannya di tangan kanannya. Dia berdiri tanpa ekspresi di tanah kosong seribu meter dari Wang Chen. Terengah-engah, Tuan Muda Ketiga memandang Wang Chen, yang juga dalam keadaan menyesal. Senyuman menyeramkan tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Wang Chen, kamu ingin membunuhku. Bermimpilah, Anda tidak punya hak. Mata Tuan Muda Ketiga berkilat dingin. Aku tahu, kamu sudah membaik. Saya tidak berharap Anda meningkat pesat. Tapi, jadi kenapa? Tidak peduli seberapa besar kemajuan Anda, pertempuran hari ini adalah milik kami. Hanya ada satu pemenang, dan itu adalah saya. Meskipun ada bekas darah yang mengalir dari sudut mulutnya, ekspresi Tuan Muda Ketiga menjadi agak gila dan ganas. Sembilan Bintang Surgawi. Hahaha, kamu tidak menyangka ini kan? Saya pergi ke aliansi Sembilan Kota. Tahukah Anda tentang Sembilan Bintang Surgawi? Rumor mengatakan bahwa itu adalah Sembilan Bintang Asli ketika dunia diciptakan pada zaman kuno. Rumor mengatakan bahwa ini adalah Sembilan Bintang pertama ketika dunia diciptakan pada era Arcean. Setelah itu, Sembilan Bintang tersebut meledak setelah berhasil menciptakan dunia. Namun, Dewa Surgawi dan Dewa Sejati telah menggunakan metode yang tak tertandingi untuk mengumpulkan inti Sembilan Bintang. Setelah itu, para Dewa bekerja sama untuk menyempurnakan inti Sembilan Bintang menjadi harta ajaib. Itu adalah Sembilan Bintang Surgawi. Awalnya, ini adalah harta karun milik Dewa Laut. Kemudian, Nenek Moyang Aliansi Sembilan Kota secara tidak sengaja mendapatkannya. Sekarang, itu milikku. Untuk mendapatkannya terlebih dahulu, saya harus membayar harganya. Aku harus membunuhmu dan mendapatkan kembali harapan dan kejayaan bagi Aliansi Sembilan Kota. Tuan Muda Ketiga memuntahkan seteguk darah dan memandang Wang Chen, yang juga mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa lebih gila lagi. Tuan Muda Ketiga memasang ekspresi puas di wajahnya saat dia memegang bintang berkilauan di tangan kanannya. Itu benar. Sembilan Bintang Surgawi. Ini adalah harta karun Aliansi Sembilan Kota. Itu bahkan merupakan harta karun seluruh medan perang. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah mengorbankan hidup mereka demi harta karun ini. Di zaman kuno, untuk memperjuangkan Sembilan Bintang Surgawi ini, banyak ahli yang mulai saling membunuh. Kemudian, itu diperoleh oleh leluhur jenius dari Aliansi Sembilan Kota. Nenek moyang itu menekan Sembilan Bintang Surgawi di tubuhnya dan mengekstraksi kekuatan Sembilan Bintang Surgawi. Dikombinasikan dengan kemampuan tertingginya, dia mengalahkan banyak ahli dan menciptakan fondasi Aliansi Sembilan Kota. Kemudian, leluhur mengambil Sembilan Bintang Surgawi dan mengasingkan diri, menghilang tanpa jejak. Bahkan pavilion pembantaian naga dan kekuatan lainnya membayar mahal untuk menemukan Sembilan Bintang Surgawi. Sayangnya, semuanya gagal. Karena mereka takut dengan Nenek moyang Aliansi Sembilan Kota, bahkan kekuatan kuat ini pun tidak berani bertindak gegabuh melawan Aliansi Sembilan Kota. Beginilah cara Aliansi Sembilan Kota dibentuk. Namun, siapa yang tahu kalau Nenek moyang sudah tumbang? Siapa yang tahu bahwa Sembilan Bintang Surgawi ini selalu berada di Aliansi Sembilan Kota? Tuan Muda Kesembilan, yang mengetahui rahasia ini, sudah lama mendambakannya. Sayangnya, dia tidak sempat mendapatkannya. Siapa yang tahu bahwa ketika Wang Chen memaksa Aliansi Sembilan Kota ke dalam situasi putus asa, hal itu menciptakan peluang bagi Tuan Muda Ketiga. Kali ini, Tuan Muda Ketiga kembali ke Aliansi Sembilan Kota untuk mengambil item ini. 3002. Sambil memegang Bintang Sembilan Surga di tangannya, Tuan Muda Ketiga mencibir dengan gila. Itu semua berkat Wang Chen dia bisa mendapatkan harta karun ini. Jika Aliansi Sembilan Kota tidak dipojokkan oleh Wang Chen, jika Aliansi Sembilan Kota tidak dalam bahaya, bagaimana mereka bisa bersedia menyerahkan harta karun ini? Kita harus tahu bahwa Aliansi Sembilan Kota telah menjaga harta karun ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka bahkan tidak menggunakan harta karun ini. Sekarang, mereka harus menyerahkannya kepada Tuan Muda Ketiga sebagai imbalan atas masa depan Aliansi Sembilan Kota. Jika ini bukan kontribusi Wang Chen, apa kontribusinya? Namun, Tuan Muda Ketiga tidak menyangka akan menggunakan harta ini secepat ini. Karena harta karun ini telah muncul, dia harus membunuh Wang Chen hari ini. Memikirkan hal ini, mata Tuan Muda Ketiga berkilat tajam. Wang Chen, apakah kamu benar-benar mengira aku akan datang ke sini tanpa persiapan? Ini adalah kartu truf terbesar saya. Huh, hari ini, aku akan membuatmu jatuh di bawah Bintang Sembilan Surga. Melihat Wang Chen, Tuan Muda Ketiga mendengus dingin. Bintang Sembilan Surga. Mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menekan aliran darah di tubuhnya. Sedikit menyipitkan mata, ekspresi Wang Chen sedikit serius. Harus diakui bahwa Tuan Muda Ketiga benar-benar mengejutkan. Bintang Sembilan Surga. Siapa yang mengira bahwa Tuan Muda Ketiga akan memiliki harta karun yang menantang surga di tangannya? Harta karun yang dimurnikan dari inti Sembilan Bintang saat kekacauan primordial pertama kali terbentuk. Merasakan aura yang kuat, Wang Chen menahan nafas. Itu sangat kuat. Pantas saja Tuan Muda Ketiga berani datang ke sini kali ini. Sepertinya dia sudah siap. Kalau begitu biarkan aku melihat betapa kuatnya Bintang Sembilan Surga. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen dengan dingin mendengus dengan wajah tanpa ekspresi. Bintang Sembilan Surga memang sangat kuat. Tapi jadi apa? Wang Chen penasaran untuk melihat kecemerlangan seperti apa yang dapat ditampilkan oleh harta karun kehidupan Dewa Laut, yang dikenal sebagai harta karun tertinggi, harta karun tertinggi yang diimpikan oleh banyak orang. Bertarung. Dengan pemikiran ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya melintas saat dia melesat ke depan. Cahaya reinkarnasi. Dia mencubit segel di tangannya, dan segera, gelombang cahaya kemasan memercik. Bas! Cahaya kemasan itu seperti sangkar yang ingin menyelimuti Tuan Muda Ketiga. Seluruh langit malam tampak diterangi oleh cahaya kemasan. Kekuatan reinkarnasi waktu yang menakutkan telah lahir. Dalam sekejap, hal itu merusak langit, seolah-olah akan merenggut jutaan tahun kehidupan. Waktu yang tepat. Ekspresi Tuan Muda Ketiga membeku ketika dia melihat cahaya kemasan menyelimuti dirinya. Dia sangat menderita di tangan cahaya reinkarnasi. Tuan Muda Ketiga tidak pernah melupakan teror yang dia rasakan ketika hidupnya menjauh darinya dalam cahaya samsara. Sekarang, bagaimana dia bisa menderita kerugian lagi? Dihadapkan pada cahaya reinkarnasi yang menyelimuti dirinya, Tuan Muda Ketiga hanya bisa mengambil inisiatif untuk merobek cahaya kemasan, menerobosnya, atau keluar dari jangkauannya. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia pasti akan membuat Tuan Muda Ketiga jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan. Bukankah itu yang diinginkan Wang Chen? Tapi sekarang, apa yang harus ditakuti oleh Tuan Muda Ketiga? Akan kutunjukkan padamu kekuatan bintang sembilan surga. Bibir Tuan Muda Ketiga membentuk senyuman dingin. Pergi. Dengan raungan marah, mata Tuan Muda Ketiga membelalak. Ledakan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, energi di sekelilingnya berkumpul pada bintang mengambang di tangan kanan Tuan Muda Ketiga. Suntikan energi yang kuat membawa perubahan yang menggemparkan dunia. Bas. Detik berikutnya, bintang mengambang itu tiba-tiba bergetar. Suara dengungan lembut terdengar. Seolah-olah ada semacam energi yang muncul. Saat auranya dilepaskan, semua yang dilewatinya hancur. Raja telah tiba. Inilah artinya menjadi seorang raja. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bersujud menyembah bintang surga kesembilan ini. Ledakan. Di tengah cahaya, aura kuat meledak. Bintang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke awan. Suara mendesing. Suara robekan yang teredam terdengar. Puff. Setelah mengeluarkan setegup darah, sosok Wang Chen tiba-tiba berhenti. Apa? Kedepan, mata Wang Chen membelalak. Cahaya bintang berkedip-kedip dan cahaya reinkarnasi yang dia gunakan langsung terkoyak. Di depan bintang sembilan surga ini, jalan reinkarnasinya tidak dapat menolak. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Aura agungnya seluas langit, sungguh megah dan tak terkalahkan. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini seperti semut di depan bintang sembilan surga. Energi yang sangat kuat, aura yang menakutkan. Dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, ekspresi Wang Chen sangat terkejut. Ini adalah harta karun dewa laut yang lengkap. Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Lengkap? Benar. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang terpikirkan oleh Wang Chen. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa menjelaskan mengapa dia tidak bisa menolak bintang sembilan surga ini. Ini karena bintang sembilan langit ini mewarisi kehendak dewa laut dan kehendak kacau. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wang Chen. Meskipun Wang Chen memiliki harta karun dewa sejati, tatanan surgawi, dan kitab suci. Namun, tatanan surgawi belum lengkap dan kitab suci tidak dapat digunakan. Jika tidak, kedua harta karun ini mungkin bisa menolaknya. Oh tidak. Saat dia terkejut, Wang Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Cahaya reinkarnasi telah hancur. Apa yang akan terjadi pada Tuan ketiga? Hati-hati. Ada teriakan. Itu dari Yen Seng Yue dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran dari belakang. Saat ini, semua orang sangat terkejut. Mereka terkejut dengan teknik guru ketiga. Atau lebih tepatnya, mereka dikejutkan oleh bintang sembilan langit. Harta macam apa ini, itu telah menghancurkan sihir agung dengan satu pukulan tanpa perlawanan apapun. Ini sebanding dengan pukulan penuh dari seseorang yang telah menjalani sembilan kali budidaya ulang. Itu telah meningkatkan kekuatan Tuan ketiga beberapa tingkat. Melihat cahaya reinkarnasi pecah, guru ketiga memutar pergelangan tangannya dan mengendalikan bintang sembilan surga untuk menghantam Wang Chen. Bagaimana Yen Seng Yue dan yang lainnya tidak cemas? Situasinya di luar imajinasi mereka. Apakah Wang Chen masih bisa melawan Tuan ketiga? Bintang sembilan surga itu. Meskipun jaraknya puluhan ribu meter, Yen Seng Yue dan yang lainnya terkejut. Gelombang energi itu terlalu menakutkan. Seolah-olah itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh manusia manapun. Hati semua orang berdebar-debar. Wang Chen dalam bahaya. Jangan pernah memikirkannya. Menghadapi gelombang seruan, tubuh Wang Chen menegang. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar di telinganya. Melihat bintang yang jatuh dari langit, Wang Chen hanya bisa merasakan rambutnya berdiri tegak. Aura yang sangat kuat, tampaknya itu telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Pada saat ini, Wang Chen merasa bahwa dia benar-benar sedang menghadapi bintang. Dan itu adalah bintang yang tak tertandingi. Seberapa dahsyatkah serangan yang mengumpulkan seluruh kekuatan bintang? Mendengar tawa gila guru ketiga dari jauh, tinju Wang Chen mengepal. Saya tidak punya pilihan lain. Pandangan serius melintas di mata Wang Chen. Tidak ada pilihan lain. Wang Chen jelas bisa merasakan aura serangan ini. Faktanya, dia bahkan bisa merasakannya lebih jelas daripada orang lain. Benar, Tuan ketiga telah mencapai tahap awal dari budidaya ulang ke-9 dengan bantuan sembilan bintang langit. Dia telah melampaui tahap akhir, tahap puncak, dan tahap lengkap dari budidaya ulang ke-9. Bagaimana dia bisa menolaknya? Hanya genesis splitter. Kuali langit dan bumi, segel surgawi empat arah, dan token surgawi tidak dapat menahannya. Bagaimana dengan kemampuan hebat? Cahaya reinkarnasi telah menjelaskan segalanya. Tinju gempa langit, pedang pemadam matahari. Semua ini tidak ada gunanya. Mungkin dia hanya bisa melawannya dengan genesis splitter. Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak dapat diganggu lagi. Mengepalkan giginya, Wang Chen berteriak dengan marah. Pemisah kejadian. Dengan suara gemuruh, aura Wang Chen seperti pelangi. Dia mengedarkan energi di sekelilingnya. Ledakan. 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 Tubuh Wang Chen seperti alam semesta kecil, terbakar dan meledak. Teknik kaisar naga berputar dengan gila-gilaan, dan energi kekacauan utama di tubuhnya berkumpul menjadi naga panjang. Ia meraung dan berkumpul di lengan Wang Chen. Energi dunia kecil didantiannya dimobilisasi dan disapu abis. Benih bodi bergetar, dan senandungnya juga terstimulasi secara ekstrim. Bas. Cahaya surgawi berwarna merah darah turun dari langit, menyelimuti Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen tidak hanya membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dan menyalakan api mengamuk Rosevins. Dia berusaha sekuat tenaga, energi kekacauan primal, energi dantian, energi jiwa-dewa, dan bahkan kekuatan bintang kelahirannya. Semuanya dimobilisasi. Semua energi yang dapat digunakan dikerahkan sepenuhnya. Wang Chen seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Saat ini, dia ingin membelah langit dan membelah bumi. Ini adalah bintang sembilan surga. Apakah ini inti dari sembilan bintang yang jatuh saat langit dan bumi terbelah? Terus. Ketika langit dan bumi terbelah, mereka dapat menghancurkan tubuh aslinya. Sekarang, Wang Chen bisa menghancurkan mereka lagi. Tuan muda ketiga, kekuatannya tidak cukup untuk mengaktifkan sepenuhnya kekuatan bintang sembilan surga. Ini adalah kesempatan Wang Chen membunuh. Matanya merah padam, dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Wang Chen meraung. Ledakan. Saat Wang Chen meraung, semua energi mengalir ke lengan Wang Chen dan kemudian meledak. Kekuatan garis keturunan merah, naga kekacauan primal biru, api hijau rose fins, kekuatan putih benih bodi, dan kekuatan warna-warni dari lima elemen. Saat semua energi berkumpul, angin dan awan melonjak, dan bumi retak. Keresek. Di langit, lapisan awan gelap mengembun, dan sambaran petir menembus lapangan. Retak-retak-retak. Petir ilahi jatuh, dan dunia hancur. Seluruh ruang waktu runtuh, dan kekacauan pun terjadi. Berdiri di tengah angin kencang, Wang Chen tiba-tiba mengambil langkah maju. Bu, hanya satu langkah yang mengguncang gunung dan sungai. Dengan langkah ini, dunia gemetar dan gemetar. Seolah-olah langkah ini telah membangkitkan kekuatan seluruh dunia. Ah, pergilah. Lengan yang mengumpulkan semua energi, pada saat ini, mengumpulkan kekuatan surga, dan dengan raungan, meledak ke depan, langsung menuju bintang sembilan surga yang turun. Istirahatlah untukku. Serangan terakhir, pertaruhan terakhir, Wang Chen memberikan segalanya. 3.003 Melihat bintang sembilan surga jatuh, ekspresi Wang Chen berubah serius saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melayangkan pukulan, membelah langit dan bumi. Waktu dan ruang seakan membeku. Pada saat ini, seluruh dunia sepertinya membeku. Enyah. Sambil mengaum, Wang Chen menyerbu ke langit seperti dewa perang. Dengan satu langkah, langit berubah warna dan gunung serta sungai bergema. Dengan pukulan lain, ruang dan waktu hancur. Badai ruang dan waktu yang tak ada habisnya melanda dalam hirup ikuk. Langit terbelah saat retakan hitam menyebar seperti jaring laba-laba. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Lampu merah seakan ingin menghancurkan segalanya. Aduh-aduh. Seperti naga dewa yang muncul, hembusan angin dari pukulannya langsung menuju ke bintang jatuh. Dua gelombang energi bersilangan antara langit dan bumi. Ledakan. 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 Serangkaian suara ledakan terdengar satu demi satu. Oh tidak. Mundur. Terus mundur. Merasakan badai tak berujung melanda, Zan Sing Jun dan yang lainnya, yang berada 10.000 meter jauhnya, mengalami perubahan ekspresi drastis. Jarak 10.000 meter tidak lagi menjamin keselamatan mereka. Jika mereka terlibat dalam pertempuran ini, mereka mungkin akan mati lebih cepat dari siapapun, bukan? Bahkan Zan Sing Jun pun tidak terkecuali. Bintang sembilan surga, membelah langit dan bumi. Kekuatan yang dikeluarkan oleh dua gerakan ini telah mencapai puncak sembilan budidaya ulang. Berpikir sampai saat ini, semua orang buru-buru terbang mundur beberapa puluh ribu meter untuk menghindari pusat badai. Melihat semburan cahaya di depan mereka, mata semua orang tampak serius. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Apakah Wang Chen yang menghancurkan bintang itu? Ataukah bintang yang menekan Wang Chen? Tidak ada yang bisa membayangkan beban yang ditanggung oleh Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga, yang berada di tengah badai saat ini. Mendesis. Suara tajam terdengar dari pusat badai. Langit dan bumi hancur kemanapun angin pertama lewat. Bintang-bintang meredup, dan langit meredup. Aura menakutkan itu, kekuatan menakutkan itu, merobek seluruh ruangan, mengeluarkan suara gesekan. Boom. Akhirnya, setelah satu abad berlalu, pukulan Wang Chen berubah menjadi kapak raksasa yang dapat membelah langit dan bumi, bertabrakan dengan bintang sembilan surga Tuan Muda Ketiga. Raungannya meledak, menutupi segalanya. Badai sepertinya telah berhenti. Semua suara sepertinya menghilang saat ini. Waktu dan ruang membeku, berubah menjadi keabadian. Keheningan ini sepertinya telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Langit terdiam di tengah kekacauan. Gemuruh. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara gemuruh akhirnya terdengar. Penciptaan langit dan bumi tidak lebih dari ini. KKK. Seluruh dunia hancur dan kekacauan utama terkoyak dengan kejam. Petir ilahi yang tak ada habisnya menyambar, dan hujan deras pun turun. Langit berbintang meredup, hanya menyisakan aura tirani. KKK. Di tengah suara yang teredam, kapak raksasa yang diubah oleh Tinju Wang Chen sepertinya hampir pecah. Bas dengungan-dengungan. Bintang di langit juga meredup. Ia bergetar hebat dan berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan meledak. Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan, langkah yang sangat kuat. Penciptaan langit dan bumi, apakah dia akan menciptakan dunia baru? Kemampuan ilahi macam apa ini? Tubuhnya bergetar hebat seolah-olah sedang terkoyak. Darah berceceran di sekujur tubuhnya. Mengontrol sembilan bintang langit, wajah Tuan Muda Ketiga pucat pasi. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Tuan Muda Ketiga terkejut. Wang Chen sangat kuat. Apakah ini langkah Wang Chen? Apakah ini kartu truf Wang Chen? Kemampuan ilahi macam apa ini? Seolah-olah hal itu telah menarik kekacauan, membuka kekacauan, mengoyak langit dan bumi, dan membentuk kembali cakrawala dan aturan-aturan yang menjadi miliknya. Apakah ini langkah yang bisa dilakukan oleh manusia? Tuan Muda Ketiga dapat dengan jelas merasakannya. Ini karena Wang Chen tidak cukup kuat. Jika Wang Chen benar-benar cukup kuat, Wang Chen mungkin akan benar-benar menciptakan dunia baru, membentuk kembali aturan, dan membentuk dunia miliknya. Namun, meski begitu, Tuan Muda Ketiga masih terus mengeluh. Jika bukan karena sembilan bintang langit, Tuan Muda Ketiga mungkin akan berubah menjadi abu karena tindakan Wang Chen. Puff! Tuan Muda Ketiga mengeluarkan seteguk darah dan tubuhnya bergetar hebat. Organ dalamnya hancur berkeping-keping. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan tulang-tulang putih yang menakutkan terlihat dalam badai yang kacau. Tidak, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Jangan pernah berpikir untuk mengalahkanku. Tuan Muda Ketiga berada di ambang kehancuran. Dia mengertakan gigi dan meraung dengan marah. Ini seharusnya menjadi warisan yang diperoleh Wang Chen di wilayah yang lebih dalam, bukan? Mungkinkah ini kemampuan ilahi yang ditinggalkan oleh dewa sejati? Tidak heran kalau itu sangat kuat. Tidak, semua ini seharusnya menjadi milik Tuan Muda Ketiga. Tapi sekarang, itu telah diambil oleh Wang Chen. Tuan Muda Ketiga sangat marah. Dia ingin melawan, dia ingin mengalahkan Wang Chen, dan dia ingin mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Puff! Tuan Muda Ketiga memuntahkan setegup darah dan bertahan dengan putus asa. Dia tidak punya pilihan lain. Dia berpikir bahwa dia pasti akan menang jika dia menggunakan sembilan bintang langit dan Wang Chen akan mati. Tidak peduli apapun kesempatan yang dia peroleh di Aula Suci, Wang Chen tidak akan bisa lepas dari nasib kematian. Pemenangnya pada akhirnya akan menjadi milik Tuan Muda Ketiga. Tapi sekarang, dia salah perhitungan. Dia memiliki sembilan bintang surga. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Wang Chen juga memiliki kartu truf yang kuat? Wang Chen sama sekali tidak bisa dinilai berdasarkan standar orang biasa. Sekarang, selain bertahan, apa lagi yang bisa dia lakukan? Tuan Muda Ketiga dan Wang Chen berada di ambang kehancuran. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Berdengung. Saat dia memuntahkan setegup darah ini, aura kuat meledak lagi. Bintang-bintang redup sepertinya telah disuntik energi baru. Bintang-bintang yang telah diblokir oleh Heaven Splitting Axe ditekan sedikit demi sedikit. Itu seperti pukulan terakhir. Dia ingin menghancurkan kapak pemisah surga. Buk-buk-buk. Sosoknya mundur tiga langkah. Dengan setiap langkah, Wang Chen memuntahkan darah. Wajahnya pucat dan berlumuran darah. Tubuhnya mulai rusak. Langkah ini sedikit memaksanya untuk menggunakannya sejauh ini. Bagi Wang Chen saat ini, tidak cocok baginya untuk menggunakan gerakan ini. Jika dia tidak mengembangkan teknik startempering dan mencapai ketinggian tertentu, dia akan mati. Meski begitu, saat ini, Wang Chen telah mencapai batasnya. Tuan Muda Ketiga menggunakan darahnya untuk mie energi dan merusak keseimbangan. Sepertinya dia ingin membunuh Wang Chen sepenuhnya. Pada saat ini, kapak pemisah surga dipenuhi retakan. Sepertinya itu akan runtuh pada saat berikutnya. Jika itu masalahnya, bisakah Wang Chen melarikan diri dari sembilan bintang langit? Dia tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Bajingan. Melihat pemandangan ini, dia mengeluarkan setegup darah. Melihat bintang-bintang menekan, pupil Wang Chen menyusut dan ekspresinya menjadi gila. Kamu mau datang? Saya datang. Hari ini, saya mengatakan bahwa saya ingin menyelesaikan masalah. Kemenangan akan menjadi milikku. Wang Chen memandang Tuan Muda Ketiga di kejauhan dan meraung. Dalam pertempuran ini, Wang Chen tidak boleh kalah. Dia tidak menyangka Tuan Muda Ketiga memiliki harta karun sebesar itu. Hal ini membuat Wang Chen terjerumus ke dalam situasi putus asa. Namun, bagaimana jika memang demikian? Wang Chen tidak mau mundur. Selama dia bernafas, harapan tidak akan padam. Keyakinan ini mendukung Wang Chen. Puff. Memikirkan hal ini, Wang Chen memuntahkan setegup darah. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Seberapa kuat garis keturunan Wang Chen? Seberapa tirani darah esensinya sekarang? Setelah menyatu dengan darah dewa sejati, garis keturunan Wang Chen telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Darahnya tidak lagi sebanding dengan darah orang biasa. Meskipun dia belum masuk ke dalam garis keturunan tingkat dewa, darah Wang Chen sudah cukup untuk disebut sebagai orang nomor satu di dunia. Mungkin hanya Yen Seng Yue yang memiliki garis keturunan lengkap yang bisa menandinginya. Setelah integrasi energi esensi darah yang sangat kuat ini, kapak pembelah langit, yang telah meredup, sekali lagi menjadi aktif di tengah suara gemuruh. Lampu merah bersinar terang seolah-olah telah berubah menjadi suatu saat. Bas dengungan-dengungan. Di langit, kekuatan bintang natal, yang telah berubah menjadi zat dan menyelimuti Wang Chen, sekali lagi melepaskan energi dalam jumlah ekstrim, seolah-olah akan menghancurkan tubuh Wang Chen. Energi yang terkondensasi dalam sekejap sekali lagi mencapai puncaknya, melampaui batas. Enyah. Wang Chen meraung. Darah tuan ketiga, bagaimana bisa dibandingkan dengan darah Wang Chen? Sebelumnya, ketika Wang Chen membelah langit dan bumi, dia mampu melawan sembilan bintang langit. Jadi bagaimana jika dia menyatu dengan darahnya? Wow. Dalam sekejap, sembilan bintang langit berhenti turun. Ledakan. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, di bawah cahaya merah yang ekstrim, kapak pemisah langit naik perlahan seperti matahari merah. Pada saat ini, sembilan bintang surgawi terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Keseimbangannya diambil kembali oleh Wang Chen. Dia menghancurkan keseimbangan dan mengambil inisiatif. Tidak. Melihat cahaya bintang dari sembilan langit dilahap dan dipaksa mundur, tubuh tuan muda ketiga bergetar hebat saat dia melolong ketakutan. Puff. Puff. Tubuhnya terus meledak. Tuan ketiga, yang telah mencapai batasnya, tidak punya energi lagi. Tidak. Akhirnya, saat dia memuntahkan seteguk darah, tuan ketiga putus asa. Gemuruh. Di tengah jeritan putus asa guru ketiga, sembilan bintang langit sepertinya meledak. Wow. Berubah menjadi meteor, sembilan bintang langit membubung ke langit dan diledakkan oleh kapak pemisah surga. Wow. Saat sembilan bintang langit diledakkan, kapak pemisah surga tidak dapat dihentikan. Setelah menggambar lintasan yang mempesona, skysplitter scroll berbalik dan menebas tuan muda ketiga dari atas. Waktu sepertinya berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, heaven splitting axe mengeluarkan bunga darah yang mempesona. Ah. Jeritan terakhir tuan ketiga terdengar. Segera, jeritan itu tiba-tiba berhenti. Ledakan. Tubuhnya meledak. Langit dipenuhi kabut darah dan hujan darah. Di tengah kabut darah, potongan daging berterbangan dan hancur oleh hembusan angin dalam sekejap mata. Boom. Akhirnya, kapak pemisah langit mendarat dengan keras di tanah. Seluruh tanah bergetar dan mulai tenggelam dengan cepat. Angin bertiup dan awan melonjak. Pegunungan yin di belakang bergetar hebat akibat pukulan ini. Seluruh pegunungan bahkan terbelah menjadi dua oleh sisa kekuatan kapak pemisah surga. Di tengah suara gemuruh, kabut gunung yin melonjak dan terbelah menjadi dua. Debu memenuhi langit dan badai melanda. Perubahan yang menggemparkan ini berlangsung lama. Debu tak berujung menutupi langit dan bumi, serta pandangan setiap orang. Merasa. Setelah sekian lama, ketika suara gemuruh perlahan meredah, seluruh tanah akhirnya berhenti bergetar. Melihat pemandangan di depan mereka, Zan Sing Jun dan yang lainnya, yang berada puluhan ribu meter jauhnya, saling memandang dan tidak bisa menahan nafas. Pemenangnya sudah ditentukan. 3.004 Zan Sing Jun dan yang lainnya akhirnya sadar kembali ketika seluruh tanah berhenti bergetar. Kejutan dari sebelumnya masih membekas di hati mereka. Konfrontasi macam apa itu? Tindakan macam apa itu? Wang Chen benar-benar menantang surga. Bahkan seorang ahli seperti Zan Sing Jun harus bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa menahan genesis splitter milik Wang Chen. Dia juga tidak yakin. Zan Sing Jun sangat sadar bahwa meskipun dia ingin menahannya, dia harus membayar harga yang mahal. Bagaimana dengan sekarang? Apakah hasilnya sudah diputuskan? Zan Sing Jun menatap langit yang penuh debu, menunggu kebenaran muncul. Sembilan bintang surgawi, genesis splitter. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Selain Zan Sing Jun, Yan Seng Yue bergumam pada dirinya sendiri. Melihat debu, ekspresinya menjadi rumit. Yan Seng Yue tidak berpikir dia bisa menahan tindakan Wang Chen. Bagaimana Wang Chen bisa berada di depannya? Yan Seng Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Wus! Hembusan angin menderu-deru. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika debu akhirnya menghilang, pemandangan di depan mereka muncul di hadapan semua orang. Merasa. Meskipun mereka siap untuk apapun. Namun, pada saat ini, ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Itu berantakan. Tidak sedap dipandang. Apakah ini neraka? Tidak. Bahkan neraka pun tidak akan berantakan. Bukan. Seluruh tanah runtuh. Air yang tak ada habisnya menyembur keluar. Tanah yang tampak seperti jaring laba-laba retak telah berubah menjadi cekungan. Sebentar lagi, itu akan berubah menjadi danau. Di langit, awan gelap melonjak dan kilat menyambar. Bahkan pada saat ini, celah ruang dan waktu masih belum meredah. Memutar langit dan bumi, mengubah langit dan bumi. Inilah yang dilakukan Wang Chen setelah pertempuran dengan Tuan Muda Ketiga. Ini benar-benar menantang surga. Inikah genesis splitter, mengubah langit dan bumi. Perasaan tercekik memenuhi hati Zan Xingjun dan yang lainnya. Itu Wang Chen. Dia menang. Selain Zan Xingjun, Jiang Chen Yuan adalah orang pertama yang tersadar dari lamunannya. Ketika dia melihat Wang Chen berdiri di tengah air, mempertahankan postur meninju, Yan Seng Yue berseru kaget. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia hampir tidak terlihat seperti manusia lagi. Air di sekitar Wang Chen diwarnai merah darah. Dia sepertinya telah berubah menjadi patung, berdiri di antara langit dan bumi. Wang Chen. Dia masih berdiri. Dia berdiri sampai akhir. Di mana Tuan Muda Ketiga. Hilang. Wang Yan mengerutkan kening. Seharusnya gagal. Flaming Moon bergumam pada dirinya sendiri. Dengan pelajaran sebelumnya, mereka tidak berani mengambil kesimpulan saat ini. Tidak baik, Patriark tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Zan Xingjun adalah orang pertama yang menyadari kondisi Wang Chen dan berseru dengan keras. Sebelum meninggalkan kuil, Wang Chen pernah menggunakan gerakan ini. Pada saat itu, angin dan awan juga telah berubah, langit runtuh dan bumi retak. Saat itu, auranya juga mengejutkan. Saat itu, Wang Chen juga terluka parah. Karena itu, Zan Xingjun memperhatikan Wang Chen. Pada saat ini, tubuh Wang Chen bergoyang, seolah dia bisa jatuh kapan saja. Kali ini, cederanya tampak lebih serius. Memikirkan hal itu, bagaimana Zan Xingjun bisa tetap tenang. Sosoknya melintas, berlari ke depan. Mengikuti di belakangnya, ekspresi Wang Yan dan yang lainnya berubah secara dramatis, dan mereka buru-buru berlari ke depan. Kepala keluarga. Chen kecil. Saudara Chen, apa kabarmu? Di tepi baskom, melihat Wang Chen, Yosin Yan, Wang Yan, Yan Seng Yue, dan Flaming Moon, Zan Xingjun, Yosin Yan, Wang Yan, dan Yan Seng Yue semuanya khawatir. Cederanya terlalu serius. Tidak ada secuil pun daging utuh di tubuhnya. Seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Darah mengalir terus-menerus dari sudut mulut Wang Chen, dan potongan organ dalamnya dapat dilihat dengan mata telanjang. Tidak sulit membayangkan betapa parahnya luka yang dialami Wang Chen. Chen, apa kabarmu? Flaming Moon mengerutkan kening, wajahnya penuh kekhawatiran. Aku baik-baik saja. Aku, aku belum akan mati. Mendengar pertanyaan prihatin dari kerumunan, Wang Chen, yang dalam keadaan linglung, berjuang untuk membuka matanya dan memasang senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Bagi Wang Chen saat ini, cedera ini tidak cukup untuk membunuhnya. Namun, itu bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Jika Tuan Muda Ketiga bertahan lebih lama lagi, orang yang akan mati adalah Wang Chen. Tanpa Tuan Muda Ketiga melakukan apapun, Wang Chen pingsan sendiri. Ini bisa dikatakan sebagai jalan keluar yang sempit dari kematian. Namun, Wang Chen tidak menyesalinya. Faktanya, dia sangat bersemangat. Dia melakukannya. Tuan Muda Ketiga sudah mati. Meski itu hanya tiruan. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lemah. Jejak kebanggaan itu sulit disembunyikan. Benar sekali, Tuan Muda Ketiga telah terjatuh. Wang Chen menyuarakan keraguan di hati semua orang. Entah itu Wang Yan, Yosin Yan, Flaming Moon, atau Zan Singjun, mereka semua ingin tahu hasilnya. Tuan Muda Ketiga sangat berkuasa. Dia bahkan memiliki pengalaman menghilang ke udara. Hal ini membuat Flaming Moon dan yang lainnya tidak yakin apakah Wang Chen telah membunuh Tuan Muda Ketiga. Setidaknya, dia tidak melihat sembilan bintang surgawi, kan? Namun, mereka khawatir dengan cedera Wang Chen, sehingga mereka tidak bisa bertanya secara langsung. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini, jadi dia memberitahu semua orang jawabannya secara langsung. Baru saja, saat Wang Chen menggunakan esensi darahnya untuk mengaktifkan sembilan bintang surgawi, Wang Chen mengandalkan kekuatan garis keturunannya yang kuat untuk mengirim sembilan bintang surgawi terbang. Dengan sisa kekuatan teknik membelah langit membelah bumi, dia membunuh Tuan Muda Ketiga yang sekarat. Kali ini, itu adalah pembunuhan total, tidak memberikan peluang bagi Tuan Muda Ketiga. Kekuatan kuat yang tersisa langsung merobek Tuan Muda Ketiga menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, menghilang bersama angin. Tuan Muda Ketiga sangat mati. Tuan Muda Ketiga mungkin bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia meninggal. Kegembiraan ini layak dibagikan kepada semua orang, Wang Chen. Meski dia terluka parah. Seperti yang diharapkan. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata semua orang berbinar dan mereka semua bersemangat. Bersemangat untuk Wang Chen, dan bersemangat untuk diri mereka sendiri. Meskipun itu hanya Doppelganger Tuan Muda Ketiga, pembunuhan Doppelganger Tuan Muda Ketiga oleh Wang Chen dapat dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Orang harus tahu bahwa Tuan Muda Ketiga adalah dewa kebanggaan di dunia ini. Berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya. Mereka sangat langka seperti bulu burung Phoenix dan Tanduk Kilin. Tuan Muda Ketiga jelas merupakan salah satu generasi muda terbaik. Sekarang, Wang Chen telah bergabung dengan kelompok ini. Bagus, hahaha. Bagus sekali. Guru, jangan khawatir. Istirahatlah dengan baik. Malam ini, kami akan tinggal di sini. Karena kelontuan muda ketiga sudah mati, masalah ini telah diselesaikan. Saya khawatir tubuh aslinya tidak akan berada di sini untuk sementara waktu, jadi kita bisa fokus pada keluarga Yin Mountain Yu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Zan Singjun tertawa terbahak-bahak. He he, tubuh asli orang itu. Sekarang Anda tahu cara marah, bukan? Yan Seng Yue tidak bisa menahan tawa. Dengan keributan yang begitu besar, saya khawatir keluarga Gunung Yin Yu juga menyadarinya. Karena itu masalahnya, kita tidak perlu terburu-buru. Mari kita istirahat di sini sebentar. Saat lukamu sudah pulih, kami akan memasuki gunung lagi. Melihat pegunungan Yin yang telah dibelah dua oleh Wang Chen, Wang Yan bergumam. Pemulihan Wang Chen adalah hal yang paling penting saat ini. Segala sesuatu yang lain bisa dikesampingkan. Setelah diskusi singkat, kerumunan dengan cepat mundur bersama Wang Chen. Puff! Pertempuran di Gunung Yin telah berakhir, dan Wang Chen menang. Semua orang senang. Namun, di ujung medan perang, di pegunungan kuno, di gua tersembunyi, tubuh asli Tuan Muda Ketiga tidak bisa menahan gemetar, dan dia memuntahkan setegup darah. Bajingan, bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Ketiga, yang sedang berkultivasi, membuka matanya, wajahnya sangat muram saat dia meraum dengan marah. Itu benar, dia adalah tubuh asli Tuan Muda Ketiga. Dia berada di gua tersembunyi ini, menunggu kesempatan untuk terbang ke langit. Semuanya sudah siap, kecuali momen krusial. Dan Wang Chen lah yang mengilhami tren ini. Klon itu mengejar Wang Chen sejauh ribuan mil. Namun, siapa sangka akan berakhir seperti ini? Setegup darah itu menyebabkan Tuan Muda Ketiga kehilangan kontak dengan klon tersebut. Aura kloning itu menghilang tanpa jejak. Ini berarti kembarannya telah dihancurkan oleh Wang Chen. Terlebih lagi, apa yang terjadi sebelum klon tersebut mati? Tuan Muda Ketiga bisa merasakannya. Inilah yang menurutnya paling sulit dipercaya. Bajingan, langkah yang sangat kuat. Dewa sejati terkutuk itu benar-benar meninggalkan warisan sebesar itu. Wang Chen, saya akui saya telah meremehkan Anda. Aku tidak menyangka kamu bisa menghancurkan klonku. Sialan, kamu merusak rencanaku. Wang Chen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pembuluh darah di kepalanya menonjol, dan Tuan Muda Ketiga meraum dengan ekspresi garang. Siapa yang bisa memahami kemarahan di hatinya? Bagaimana kebenciannya terhadap Wang Chen bisa digambarkan dengan kata-kata? Saat itu, keberadaan semut itu sebenarnya telah membunuh kembarannya. Penghinaan macam apa itu? Tuan Muda Ketiga tidak bisa menerimanya. Huh. Setelah terengah-engah lama, Tuan Muda Ketiga mendengus dingin. Kamu nampaknya sangat bahagia. Tiba-tiba, Tuan Muda Ketiga bertanya tanpa ekspresi sambil melihat ke depan. Di sisi lain berdiri sosok anggun. Jika Wang Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa itu adalah Han Yuksuan. Tanpa diduga, Han Yuksuan, yang mengikuti klon Tuan Muda Ketiga, akan muncul di sini setelah meninggalkan pavilion pembantayan naga. Dia mungkin satu-satunya yang tahu di mana Tuan Muda Ketiga berkultivasi dalam pengasingan. Ekspresi Han Yuksuan acu-ta'acu saat dia melihat Tuan Muda Ketiga. Namun, seseorang dapat melihat kilatan cahaya di matanya. Klon Tuan Muda Ketiga sudah mati. Wang Chen yang melakukannya. Han Yuksuan jelas tidak setenang penampilannya. Dia bahkan tidak bisa tetap tenang. Gelombang berbahaya macam apa itu? Kloning Tuan Muda Ketiga, dia adalah eksistensi kuat yang hanya memiliki sedikit lawan di dunia. Han Yuksuan tidak pernah melupakan bagaimana Klon Tuan Muda Ketiga memandang rendah segala sesuatu di ruang liar dan menganggap semua orang berada di bawahnya. Saat itu, dia punya hak untuk melakukannya. Saat itu, Wang Chen hanyalah seekor semut. Tuan Muda Ketiga bahkan tidak tertarik. Namun, sudah berapa lama, Wang Chen sebenarnya telah membunuh tiruan Tuan Muda Ketiga. Dia telah melakukannya. Bagaimana dia melakukannya? Han Yuksuan adalah satu-satunya yang tahu betapa rumit dan konfliknya dia. Namun, dia harus mengendalikan emosinya di depan Tuan Muda Ketiga. Meskipun Han Yuksuan berpikir bahwa dia telah mengendalikan dirinya dengan baik, Tuan Muda Ketiga masih bisa memahaminya. Pada saat itu, Tuan Muda Ketiga menatap Han Yuksuan. Matanya bersinar dingin seolah dia bisa memakan Han Yuksuan hidup-hidup. 3005. Tidak dapat melampiaskan kemarahan di hatinya, Tuan Muda Ketiga memandang Han Yuksuan dengan tatapan yang sangat dingin. Han Yuksuan bergidik melihat tatapan sedingin esnya. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es. Dia menggigit bibirnya dan memilih untuk tetap diam. Senang. Itu benar, Han Yuksuan sangat gembira ketika dia mendengar bahwa Wang Chen telah membunuh tiruan Tuan Muda Ketiga. Namun, ada emosi yang lebih rumit di hatinya. Terus, Apakah Tuan Muda Ketiga ingin membunuhku untuk melampiaskan amarahnya? Han Yuksuan menatap Tuan Muda Ketiga dengan keras kepala. Hah! Merasakan tatapan Han Yuksuan, Bagaimana mungkin Tuan Muda Ketiga tidak mengetahui apa yang dipikirkan Han Yuksuan? Hah! Wajah Tuan Muda Ketiga menjadi gelap. Kamu tidak akan bahagia dalam waktu lama. Jangan khawatir. Saya, Tian Chen, tidak akan membunuh seorang wanita untuk melampiaskan amarah saya. Jika aku ingin membunuh seseorang, aku akan membunuh Wang Chen dulu. Saya akan memberi tahu Anda betapa kekanak-kanakan kegembiraan Anda. Wang Chen, saya ingin melihat berapa lama dia bisa menjadi pusat perhatian. Saya akan menjadi pemenang terakhir. Jadi bagaimana jika kamu membunuh klonku? Saya akan menyempurnakan yang lain. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya. Datang! Setelah berbicara, Tuan Muda Ketiga mengabaikan Han Yuksuan. Dia membentuk segel di tangannya dan berteriak. Bas! Saat Tuan Muda Ketiga mencubit segelnya, seluruh gua tampak bergetar dalam sekejap. Lalu, terjadilah keheningan yang lama. Setelah waktu yang tidak diketahui, beberapa aliran cahaya melintas. Setelah menembus lapisan segel di luar gua, aliran cahaya muncul di depan Tuan Muda Ketiga. Bukankah itu sembilan bintang surgawi? Dan harta karun Tuan Muda Ketiga, awan yang melonjak, dan mutiara yang jernih. Ini adalah harta karun Tuan Muda Ketiga. Klonnya hancur. Tidak masalah. Dia bisa memperbaikinya lagi. Namun, dia tidak bisa kehilangan harta karun tersebut. Terutama sembilan bintang surgawi. Inilah yang paling dibutuhkan Tuan Muda Ketiga. Wang Chen, apakah kamu kecewa? Hehehe, saya telah menyempurnakan harta karun ini dengan metode yang unik. Jika aku tidak mati, tidak ada yang bisa mengambilnya. Melihat sembilan bintang langit dan harta karun lainnya, bibir Tuan Muda Ketiga membentuk senyuman dingin. Sudah waktunya kamu pergi. Setelah sekian lama, Tuan Muda Ketiga menyimpan harta karun itu dan berkata tanpa ekspresi, saya tidak bisa membiarkan Anda gagal. Anda harus jelas bahwa jika Anda mati, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Cahaya dingin berkedip di mata Tuan Muda Ketiga. Hehehe, aku sudah lama menunggu hari ini. Anak itu sudah terlalu lama bersikap sombong di luar. Sepertinya dia sudah terbiasa menjadi sombong. Dia sebenarnya lupa bahwa selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Berkultivasi ulang delapan kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mendominasi dunia? Sekarang, untungnya dia sudah mati. Anda hanya perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk menyempurnakan klon baru. Dengan sembilan bintang surgawi, klon Anda yang baru disempurnakan pasti akan menantang surga. Saya akan membantu Anda membunuh Wang Chen dan mengambil kembali semua milik Anda. Begitu Tuan Muda Ketiga selesai berbicara, sebuah suara suram terdengar. Ada riak di udara saat sosok lain keluar dari tubuh Tuan Muda Ketiga. Itu persis sama dengan Tuan Muda Ketiga. Seorang kultivator dapat memiliki klon dan klon pada saat yang bersamaan. Klon dapat dimurnikan lagi, tetapi klon hanya dapat dimurnikan sekali seumur hidup. Benar sekali, bukankah ini tiruan Tuan Muda Ketiga? Orang yang berjalan di medan perang selalu menjadi tiruan Tuan Muda Ketiga. Dia bahkan tidak perlu menggunakan klonnya. Wang Chen adalah orang pertama yang membuat Tuan Muda Ketiga menggunakan tiruannya. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Pergi, bunuh dia. Tuan Muda Ketiga berkata tanpa ekspresi sambil melihat ekspresi bersemangat klon itu. Mau mu? Klon itu menyipitkan matanya dan tersenyum. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, sosoknya bersinar dan dia berjalan keluar gua. Wang Chen, Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Berkultivasi kembali sembilan kali. Klon saya telah memasuki peringkat sembilan budidaya ulang. Saya tidak percaya Anda bisa membunuhnya. Tuan Muda Ketiga bergumam pada dirinya sendiri di dalam gua yang kosong. Kamu akan segera melihat hasilnya. Tuan Muda Ketiga sepertinya merasakan sesuatu saat dia menoleh untuk melihat Han Yuksuan, yang berdiri di pintu masuk gua, dan mendengus dingin. Tuan Muda Ketiga akan membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Wang Chen. Dia tidak hanya ingin mengambil segala sesuatu yang menjadi milik Wang Chen, tetapi dia juga ingin membiarkan wanita di sampingnya, yang belum pernah dia taklukkan, mengetahui siapa pria yang harus dia pilih. Dalam hal wanita, Tuan Muda Ketiga tidak akan membiarkan Wang Chen mendapatkan keuntungan. Apakah Han Yuksuan memiliki Wang Chen di dalam hatinya? Tuan Muda Ketiga akan sepenuhnya menghapus Wang Chen. Sial, apa yang terjadi? Mengapa Gunung Yin terbelah menjadi dua? Siapa yang bertarung? Saya sebenarnya merasakan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Meski energinya mungkin tidak sekuat itu, saya tidak mungkin salah tentang aura itu. Tadi malam, seluruh Gunung Yin berguncang, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya meratap di Gunung Yin. Siapa yang memicu fenomena langit tersebut? Siapa yang hampir membalikkan alam semesta? Mungkinkah itu keluarga Wang? Bagaimana keluarga Wang bisa memiliki orang yang begitu kuat? Saya khawatir ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh seniman bela diri yang telah berkultifasi kembali, bukan? Aura itu berasal dari kekacauan. Itu bukan milik era ini. Sialan, keluarga Wang. Jika mereka melakukannya, siapakah pelakunya? Apa lagi yang disembunyikan keluarga Wang? Gunung Yin kami, tanah terlarang selama ribuan tahun, telah terbelah menjadi dua. Di pagi hari, terjadi keributan di kedalaman Gunung Yin. Siapa yang tidak merasakan keributan besar yang terjadi tadi malam? Aura dan keagungan yang menyebar membuat semua orang dari keluarga Yin Gunung Yu merasa tercekik. Siapakah yang mengeluarkan kekuatan luar biasa di sini? Semua orang dari keluarga Yin Mountain Yu berada dalam kekacauan. Faktanya, keluarga Gunung Yin Yu sudah berada dalam situasi genting. Apakah ada berita? Pemimpin dari kepala keluarga Gunung Yin Yu bertanya tanpa ekspresi di tengah diskusi. Meski hatinya kaget, namun, ia harus menstabilkan situasi. Ada berita, itu pasti keluarga Wang. Mengenai apa yang terjadi tadi malam, kami tidak dapat mengetahuinya. Namun, kami menerima kabar bahwa keluarga Wang telah tiba di kedalaman Gunung Yin. Di antaranya adalah Kuang Ren. Dia tangan kanan Wang Chen. Saya mendengar bahwa dia seperti saudara laki-laki Wang Chen. Sekarang dia ada di sini, aku khawatir Wang Chen. Segera setelah tetua itu selesai berbicara, seorang pria parubaya masuk dari luar aula. Ekspresinya serius saat dia berbicara dengan lembut. Dia baru saja menerima kabar bahwa empat keluarga besar dan keluarga Wang telah tiba di Gunung Yin. Apa yang diwakilinya sangat jelas. Badai benar-benar datang. Sekolah Xing Chen, keluarga Xing Yue, dan beberapa kekuatan tak dikenal lainnya telah menempatkan keluarga Yin Mountain Yu dalam situasi berbahaya. Kini, keluarga Wang dan empat keluarga besar telah tiba. Apa yang harus dilakukan keluarga Yin Mountain Yu? Apa, empat keluarga besar dan keluarga Wang telah tiba? Sialan, aliansi sembilan kota. Sekumpulan sampah itu, apa yang mereka makan? Mereka bahkan tidak mengirimkan berita ini kepada kita. Bajingan, apa yang coba dilakukan oleh aliansi sembilan kota dan pavilion pembantaian naga? Apakah mereka hanya akan menyaksikan keluarga Yin Mountain Yu jatuh dalam bahaya? Ini keterlaluan. Sepertinya keluarga Wang telah menguatkan hati mereka. Kerumunan meletus ketika mendengar kabar dari pria paruh baya tersebut. Beberapa hari yang lalu, suasananya suram dan situasinya tidak bagus. Namun, semua orang masih berharap bahwa mereka akan beruntung. Mereka merasa keluarga Wang dan empat keluarga besar tidak akan tiba secepat ini. Pertempuran terakhir tidak akan terjadi dengan segera. Mereka masih punya waktu. Mereka masih punya kesempatan. Mereka lebih berharap pavilion pembantaian naga dan aliansi sembilan kota tidak akan membiarkan keluarga Wang lolos begitu saja. Siapa yang mengira situasinya akan menjadi seperti ini? Situasi berkembang terlalu cepat. Krisis ini terjadi terlalu cepat. Bagaimana orang-orang keluarga Yin Mountain Yu bisa tetap tenang? Bagaimana situasi aliansi sembilan kota dan pavilion pembantaian naga? Bukankah kita sudah mengirimkan permintaan bantuan? Mengapa mereka tidak melakukan apapun? Bahkan pemimpin dari kepala keluarga Yu pun terdiam. Keluarga Yin Mountain Yu memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi ini. Mereka tidak punya cara untuk bersaing dengan keluarga Wang. Memilih bermusuhan dengan keluarga Wang adalah kesalahan terbesar mereka. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Sekarang, kedua belah pihak seperti api dan air. Mereka adalah musuh bebuyutan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Satu-satunya harapan mereka adalah aliansi sembilan kota dan pavilion pembantaian naga. Bahkan gunung Sainte. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Keluarga Yu pasti akan menghadapi krisis dan tantangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang dari pavilion pembantaian naga telah tiba. Ada cukup banyak orang dari pavilion pembantaian naga. Sepertinya pavilion pembantaian naga berencana menggunakan kesempatan ini untuk menghajar keluarga Wang dan bahkan membunuh Wang Chen. Kali ini, ada dua tetua pavilion pembantaian naga yang memimpin tim. Ada lebih dari 20 ahli. Saya yakin mereka akan memberi kita bantuan yang cukup. Pria parubaya yang datang untuk melaporkan berita tersebut menghela nafas lega. Ekspresinya terlihat lebih baik. Hahaha. Bagus. Lebih dari 20 ahli. Tidak ada yang lemah di pavilion pembantaian naga. 20 orang ini pastilah sosok yang menggemparkan dunia. Terutama kedua orang tua. Hahaha. Dengan mereka, keluarga Yu Ku tidak perlu khawatir. Pavilion pembantaian naga lebih bisa diandalkan. Bagaimana dengan aliansi sembilan kota? Mengapa hanya ada berita dari pavilion pembantaian naga? Dan bagaimana tanggapan Gunung Sainte? Pemimpin tetua lebih tenang. Dia tidak membiarkan berita dari pavilion pembantaian naga sampai ke kepalanya. Tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah. Si tetua mengerutkan kening. Matanya menjadi tajam. Aliansi sembilan kota. Sedangkan untuk aliansi sembilan kota. Mereka menolak permintaan kami. Mereka mengatakan mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri jika mereka tidak dapat membantu. Juga, Gunung Sainte. Berita yang kami kirimkan ke Gunung Sainte seperti batu yang tenggelam ke lautan. Kami tidak menerima balasan apapun. Mendengar perkataan orang tua itu, ekspresi pria parubaya itu menjadi pahit. Kegembiraan yang mereka rasakan ketika pavilion pembantaian naga datang membantu mereka langsung menghilang tanpa jejak. Apa? Aliansi sembilan kota dan Gunung Sainte keduanya menolak. Sialan? Sekelompok bajingan ini. Berbahaya. Bajingan. Aliansi sembilan kota. Sekelompok orang tak berguna ini. Sekelompok idiot. Apakah mereka tahu apa yang mereka lakukan? Kegembiraan tadi menghilang dan digantikan dengan makian. Orang-orang dari keluarga Shed Mountain Yu semuanya memiliki ekspresi buruk. 3006. Mendengar bahwa aliansi sembilan kota dan Gunung Sainte telah menyerah pada keluarga Gunung Yin Yu, semua orang di keluarga Yu tidak bisa tetap tenang. Bagaimana mereka terlibat dalam perselisihan ini? Bukankah alasan utama aliansi sembilan kota berusaha mengikat mereka? Sekarang setelah mereka terlibat dan berada dalam situasi genting, aliansi sembilan kota mengabaikan mereka. Tidak ada yang bisa menerima ini. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan meraung. Huff. Bagus. Sangat bagus. Aliansi sembilan kota adalah sekelompok idiot. Apakah mereka pikir mereka bisa melindungi diri mereka sendiri dengan tidak membantu kita? Tidak bisakah mereka mengetahui apa yang sedang dilakukan keluarga Wang? Ketika keluarga Yin Gunung Yu dihancurkan, aliansi sembilan kota akan menjadi yang berikutnya. Sekumpulan sampah yang picik. Dan Gunung Sainte. Jangan berpikir mereka sebaik itu. Huff. Permusuhan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte tidak dapat diselesaikan. Wang Chen telah menamparkan wajah Gunung Sainte di depan semua orang di dunia. Bagaimana mereka bisa mentoleransinya? Tak heran jika Gunung Sainte mampu bertahan hingga saat ini. Tidak heran mereka ditinggalkan. Empat keluarga besar dan empat tanah suci. Tidak heran mereka meninggalkannya. Bahkan lelaki tua yang memimpin sangat marah hingga dia mulai tertawa. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya di tengah suasana yang berat dan marah. Jangan khawatir. Jika mereka tidak datang, mereka tidak akan datang. Sudah cukup pavilion pembantayan naga tidak menyerah pada kita. Jika orang-orang dari pavilion pembantayan naga datang, bagaimana keluarga Wang akan menghancurkan keluarga Yin Gunung Yu? Keluarga Yin Mountain Yu bukan hanya untuk pertunjukan. Mata si tua berkilat saat dia mendengus tanpa ekspresi. Pavilion pembantayan naga memiliki lebih dari 20 ahli. Ini pasti cukup mengejutkan dan mengagetkan keluarga Wang, bukan? Memikirkan hal ini, si penatua merasa sedikit lebih baik. Terus selidiki. Saya ingin tahu siapa yang bertempur di luar gunung Yin tadi malam. Saya ingin tahu kapan Wang Chen akan datang ke keluarga Yin Mountain Yu. Kali ini, saya tidak ingin ada kecelakaan. Dengan pemikiran itu, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir dan mengejek tanpa ekspresi. Ya, wajah semua orang berubah serius ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Pada saat hidup dan mati ini, tidak ada yang berani ceroboh. Hah ya, bulan suram. Di bawah langit malam, sosok Wang Chen perlahan keluar dari gua. Setelah seharian mengasingkan diri, di bawah perlindungan Yen Seng Yueh dan yang lainnya, Wang Chen akhirnya memasuki kuali langit dan bumi. Suatu hari di dunia luar sama dengan 10 hari di dunia Kiankun. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, apakah 10 hari tidak cukup baginya untuk pulih dari luka-lukanya? Apalagi dengan bantuan darah raja pengobatan. Saat ini, Wang Chen sedang bersemangat. Lukamu sudah sembuh. Melihat Wang Chen keluar, Yen Seng Yueh dan yang lainnya yang menunggu di sini segera melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Hampir sampai. Wang Chen tersenyum. Asteris merasa. Zan Singjun, yang tidak mengetahui tentang dunia Kiankun, menarik nafas dalam-dalam saat mendengar jawaban Wang Chen. Wang Chen, apakah dia masih manusia? Bagaimana cederanya tadi malam, semua orang melihatnya. Hanya dalam satu hari, dia benar-benar pulih. Jika itu dia, dia mungkin membutuhkan waktu setengah bulan untuk pulih sejauh ini, bukan? Memikirkan hal ini, mata Zan Singjun dipenuhi dengan keraguan, keterkejutan, dan bahkan lebih banyak rasa hormat. Penerus dewa sejati sungguh luar biasa. Baguslah kamu sudah pulih. Dibandingkan dengan Zan Singjun, yang lainnya jauh lebih tenang. Melihat Wang Chen, mereka semua menghela nafas lega. Tadi malam, Wang Chen benar-benar menakutkan. Cedera itu, tidak terbayangkan. Sekarang setelah dia pulih, semuanya baik-baik saja. Kali ini, Tuan Muda Ketiga mengalami kemunduran. Saya khawatir dia tidak akan melepaskannya. Aku ingin tahu kapan tubuh utamanya akan datang. Wang Yan berkata dengan suara yang dalam. Klon Tuan Muda Ketiga terbunuh. Dengan kerugian sebesar itu, Tuan Muda Ketiga tidak akan membiarkannya begitu saja, bukan? Klonnya sudah sangat kuat. Seberapa menantangkah tubuh utamanya? Bahkan Wang Yan tidak bisa tidak khawatir. Huh, tubuh utamanya. Saya khawatir tidak akan mudah untuk keluar. Mendengar kata-kata Wang Yan, Zan Singjun tertawa dingin. Jelas sekali, dia mengetahui sesuatu. Saya mendengar bahwa tubuh utama Tuan Muda Ketiga telah mencapai puncak kesempurnaan. Dia adalah salah satu kultifator terkuat di medan perang ini. Tapi dia ingin menembus batas. Jika dia keluar dengan gegabuh sebelum waktunya tepat, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dia tidak akan gegabuh. Zan Singjun menambahkan. Tidak peduli kapan dia datang, bukan itu intinya. Sayang sekali untuk membunuh klonnya kali ini. Kita tidak bisa menyimpan semua hartanya. Terutama sembilan bintang langit, yang sangat kuat. Sepertinya dia menggunakan metode khusus untuk mengambilnya kembali. Wang Chen menghela nafas dan berkata, lupakan saja, sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan hal ini. Keluarga Yu di Gunung Yin adalah kuncinya. Wang Chen menyipitkan matanya. Sudah waktunya untuk pindah. Tadi malam, mereka seharusnya bertemu dengan semua orang. Namun karena Tuan Muda Ketiga, terjadi penundaan. Nah, semua orang pasti sudah menunggu lama bukan? En, itu benar. Mari kita tangani keluarga Yu di Gunung Yin dulu. Saya menerima kabar bahwa pavilion pembantaian naga sedang mengambil tindakan. Saya khawatir kita harus menjadi yang pertama. Semoga saja pavilion pembantaian naga tidak bergabung terlalu dini. Yan Cheng Yue sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah. Raksasa yang merupakan pavilion pembantaian naga adalah eksistensi yang ditakuti semua orang. Keluarga Yu di Gunung Yin. Yan Cheng Yue saat ini tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Mereka hanyalah sekelompok orang yang berada di ujung tanduk. Pavilion pembantaian naga. He he. Mendengar kata-kata Yan Cheng Yue, bibir Wang Cheng membentuk ekspresi aneh. Setelah itu, di bawah tatapan aneh dan ragu Zan Sing Jun, ekspresi Wang Cheng berubah serius. Ayo pergi. Kita tidak punya banyak waktu. Langit berangsur-angsur menampakkan jejak putih. Mereka harus memasuki pegunungan sebelum fajar kalau-kalau mereka ketahuan. Apakah keluarga Yu dari Gunung Yin ada di depan? Jiang Chen Yuan bertanya sambil melihat ke rumah besar di depan mereka. Di bukit tersembunyi di kedalaman Gunung Yin San. Kabut tebal menyelimuti tempat tersebut sehingga sulit untuk melihatnya dengan jelas. Energi Yin berada pada puncaknya, menusuk hingga ke tulang. Berdiri di sini seperti berdiri di tengah neraka. Sangat tidak nyaman. Mereka memang sekelompok orang yang berpura-pura misterius. Tempat mereka tinggal juga merupakan tempat yang angker. Itu benar. Di sana ada keluarga Yu dari Gunung Yin. He he. Beberapa hari ini, keluarga Yu di Gunung Yin sangat sepi. Saat Yan Seng Yue selesai berbicara, rangan lembut terdengar. Sosok anggun muncul di hadapan semua orang. Rambut panjangnya tergerai di bahunya seperti air terjun. Kulitnya yang putih halus, matanya yang cerah dan giginya yang putih bagaikan bintang. Sosoknya ramping, dan dia memancarkan keaktifan dan keceriaan awet muda. Dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Wanita yang muncul itu seperti teratai salju, memberikan perasaan sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Penampilannya bahkan membawa kehidupan ke dunia yang tak bernyawa ini. Apalagi saat ini, mata bulan sabit wanita itu melengkung membentuk senyuman yang membuat orang merasa seperti bermandikan angin musim semi. Bahkan Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bahkan orang suci dari Lembah Pelupa dan Ji Sueling, yang keduanya wanita, mau tidak mau mengungkapkan ekspresi kekaguman pada saat ini. Wanita itu sepertinya sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Dia tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Dia mengerutkan bibirnya dan melihat sekeliling. Di mana saudara Wang Chen? Kenapa aku tidak melihatnya? Apakah dia belum datang? Bukankah dia bilang dia ada di sini kemarin? Ada sedikit kekecewaan di mata wanita itu. Batuk, batuk, batuk. Semua orang sepertinya kembali sadar setelah mendengar kata-kata wanita itu. Kepala keluarga Wang, sesuatu pasti telah terjadi. Saya baru saja menerima kabar bahwa dia telah memasuki pegunungan. Saya khawatir dia hanya akan berada di sini saat malam tiba. Jiang Chen Yuan berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihatnya, Jiang Chen Yuan masih tetap menakjubkan, dan dia merasa bersemangat. Malam ini, huff, sedemikian rupa sehingga dia harus bergegas. Siapa tahu dia akan tertinggal. Jika aku tahu, aku tidak akan meninggalkan kakak. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, wanita itu mengerutkan bibir dan mendengus. Melihat ke belakang, dia menunjukkan sedikit rasa bersalah. Sing Ye, siapa yang memintamu berlari begitu cepat? Sungguh, apakah kamu lupa dengan janjimu sebelum keluar? Sementara wanita itu melihat sekeliling dengan diam-diam, sosok lain datang dari jauh. Tempat itu ramai. Itu adalah pria dengan rambut merah tua dan sosok kokoh. Tingginya tujuh kaki dan bertubuh kekar, membuat orang merasa liar. Melihat wanita ini, pria itu menunjukkan ekspresi tidak puas. He he, kakak, ini salahmu. Saya ingin bertemu saudara Wang Chen sesegera mungkin. Hef, sungguh. Kali ini, keluarga Sing Ye kami sudah lama berada di sini. Aku sudah lama ingin datang, tapi kamu tidak mengizinkanku. Sekarang setelah saya akhirnya keluar, izinkan saya menemui saudara Wang Chen. Wanita itu cemberut dan mengerutu dengan tidak senang. Benar, bukankah orang-orang yang muncul di sini Sing Ye dan Yue Ye dari keluarga Sing Ye. Kedua bersaudara itu juga datang ke sisi ini. Meskipun keluarga Sing Ye hanya memiliki sedikit orang, mereka semua adalah elit. Khususnya di medan perang, setelah ribuan tahun berkembang, mereka bahkan telah mengembangkan sejumlah personel peripheral. Jumlah orangnya tidak banyak, tetapi kualitas itu penting. Kali ini, orang-orang itu adalah personel terdepan dari keluarga Sing Ye. Sekarang, orang-orang dari cabang utama keluarga Sing Ye juga datang. Sementara wanita muda itu mengeluh, orang-orang yang sadar kembali buru-buru memberi hormat. Bahkan orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci yang datang ke sini mau tidak mau harus bersikap khusyuk. Terhadap keluarga yang sangat misterius ini, keluarga Sing Ye, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Apalagi sekarang Sing Ye dan Yue Ye dikabarkan telah memahami esensi sebenarnya dari keluarga Sing Ye. Kekuatan kedua orang ini sungguh tak terduga. Yue Ye terutama bertarung, sementara kemampuan Sing Ye tidak dapat diprediksi. Meninggalkan kesan yang baik adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sapaan semua orang akhirnya menyelap pembicaraan kedua saudara kandung keluarga Sing Ye. Bagaimana situasinya sekarang? Melihat kerumunan itu, Yue Ye bertanya. Keluarga Yin Mountain Yu telah mundur. Kami menerima kabar bahwa orang-orang dari pavilion pembunuh naga sudah ada di sini. Mendengar kata-kata Yue Ye, pemimpin leluhur tua sekolah Sing Chen bergumam. Pavilion pembunuh naga, di sini lagi. Mendengar kata-kata leluhur tua itu, Yue Ye langsung menyipitkan matanya. Kilatan dingin melintas di matanya, seolah dia sedang menahan semacam emosi. Pavilion pembunuh naga, sungguh sekelompok orang yang menyebalkan. He he, tapi tidak apa-apa. Saudaraku, jangan khawatir. Aku sudah memperhitungkannya, kali ini, semuanya akan lancar bagi pihak kita. Saat saudara Wang Chen datang, dia pasti akan menyapu bersih keluarga Gunung Yin Yu. Di sisi lain, melihat ekspresi Yue Ye, Sing Ye menunjukkan senyuman percaya diri. Sedikit antisipasi muncul di matanya. Yue Ye melihat kekejauhan. Tiga ribu tujuh. Matahari mulai terbenam. Waktu sepertinya berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata, malam kembali tiba. Rumah besar keluarga Gunung Yin Yu sudah diterangi lampu. Di kedalaman pegunungan, cahaya ini tidak membawa kehangatan. Sebaliknya, mereka menonjolkan dinginnya tempat itu. Namun, pada hari ini, klan Yu di Gunung Yin sangat ramai. Tidak ada alasan lain. Itu karena para ahli dari pavilion pembunuh naga telah tiba. Kedatangan para ahli dari pavilion pembunuh naga memberi harapan bagi keluarga Yin Gunung Yu. Menghadapi situasi genting, kedatangan para ahli dari pavilion pembunuh naga bagaikan sebuah pukulan telak bagi keluarga Yin Mountain Yu. Seolah-olah mereka melihat cahaya dan kepercayaan diri mereka melonjak. Namun, bagaimana keluarga Yin Mountain Yu tahu bahwa bencana mereka tidak dapat dihindari karena ini? Keluarga Wang datang dengan keyakinan bahwa mereka akan menang. Bagaimana mereka bisa berubah karena orang-orang dari pavilion pembunuh naga? Ketika malam benar-benar menyelimuti daratan, beberapa sosok dengan cepat bergerak maju di hutan pegunungan yang gelap gulita. Mereka berjalan seolah-olah sedang berjalan di tanah datar, tidak terpengaruh oleh pepohonan yang bersilangan. Di sini, setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya melihat beberapa sosok hitam di depan mereka. Ketika mereka melihat cahaya di kejauhan, sosok terkemuka itu berhenti dan tersenyum. Kelompok orang ini adalah Wang Chen dan yang lainnya. Setelah seharian bepergian, mereka menghindari beberapa mata-mata dari keluarga Gunung Yin Yu dan dengan hati-hati menjelajah lebih dalam. Tanpa memberitahu pihak lain, Wang Chen dan yang lainnya tiba di titik pertemuan yang disepakati. Kepala Keluarga Kepala Keluarga dari Keluarga Wang Saat Wang Chen dan yang lainnya berhenti, ada keributan di depan mereka. Segera, orang-orang yang berkumpul di sini datang untuk menyambut Wang Chen dan yang lainnya. Empat Keluarga Besar, Empat Tanah Suci, Ras Iblis, Keluarga Wang Semuanya berkumpul di sini. Wang Chen melihat banyak sosok yang dikenalnya. Misalnya, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren serta yang lainnya yang meninggalkan kuil terlebih dahulu. Selain mereka, Wang Chen juga melihat Xing Ye dan Yue Ye dari keluarga Xing Yue. Ini adalah dua kenalan lama. Ada juga sekolah Xing Chen. Saat ini, bukit ini dipenuhi oleh para ahli. Nak, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah menunggumu sepanjang hari. Melihat Wang Chen, mulut Jiang Chen Yuan tersenyum. Sejak mereka berpisah di kolam reinkarnasi, sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Kakak Wang Chen Segera setelah itu, Steri Knight menunjukkan senyuman gembira dan bergegas ke sisi Wang Chen dan meraih lengan Wang Chen. Suster Xin Yan Di saat yang sama, melihat Yue Xin Yan di samping Wang Chen, Steri Knight tersenyum dan menyapanya. Sepertinya kalian semua telah meningkat pesat. Dalam sambutan orang banyak, Wang Chen mengungkapkan senyuman lembut. Hanya pada saat inilah dia bisa benar-benar rileks. Melihat Jiang Chen Yuan, Xing Ye, dan yang lainnya, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Aura Jiang Chen Yuan telah sedikit berubah. Tampaknya peluang yang diberikan kepada Jiang Chen Yuan oleh hati reinkarnasi tidaklah kecil. Seharusnya tidak sesederhana hanya meningkatkan kekuatannya sekali lagi, bukan? Adapun malam berbintang, setiap kali mereka bertemu, Wang Chen terkejut. Sekarang, Wang Chen bahkan tidak bisa melihat kedalaman malam berbintang lagi. Klan Star Moon memang merupakan klan misterius. He he, itu wajar untuk meningkat. Tunggu dan lihat saja. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan. Kata Se. Bos, kamu akhirnya sampai di sini. Pada saat ini, di samping Jiang Chen Yuan, orang gila tidak bisa menahan tawa. Pada saat yang sama, dia mengerutkan bibir dan menatap Jiang Chen Yuan. He he, kejutan. Saya pikir bos benar-benar akan memberi anda kejutan nanti. Orang gila bahkan tidak tahu seberapa kuat Wang Chen. Namun, dia setidaknya lebih kuat dari Jiang Chen Yuan, bukan? Tunggu saja dan lihat bagaimana keadaan Jiang Chen Yuan. Tidak. Saat Mat Man melompat keluar, suasana menjadi semakin santai. Bagaimana situasinya sekarang? Setelah beberapa saat bersantai, Wang Chen, yang telah kembali ke bukit, bertanya dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius. Salam telah usai, dan relaksasi telah usai. Sekarang saatnya memulai bisnis. Belum terlambat untuk mengejar ketinggalan setelah keluarga Yin Mountain Yu dihancurkan. Saat ekspresi Wang Chen menjadi serius, semua orang yang hadir mau tidak mau menjadi serius. Suasana tiba-tiba berubah. Patriar keluarga Wang, situasinya lebih rumit sekarang. Orang-orang dari pavilion pembantaian naga ada di sini. Orang yang menjawab Wang Chen adalah kepala sekolah Sing Chen. Bagi Wang Chen, kepala sekolah Sing Chen sangat baik. Lagi pula, Wang Chen berasal dari sekolah Sing Chen, bukan? Faktanya, Wang Chen bahkan adalah seorang penatua di sekolah Sing Chen. Sekarang, dia bahkan memenuhi syarat untuk menjadi seorang patriar, bukan? Dengan orang seperti itu, itu adalah kebanggaan sekolah Sing Chen. Selain itu, Wang Chen adalah penerus dewa sejati dan kepala keluarga Wang. Dari segi status, Wang Chen tidak kalah dengan siapapun di medan perang. Dalam keadaan seperti itu, patriark sekolah Sing Chen secara alami tidak bisa bersikap apapun. Lebih penting lagi, bukankah sekolah Sing Chen sudah mengambil keputusan? Sekolah Sing Chen mereka akan selalu mendukung Wang Chen. Selama bertahun-tahun, meskipun Sekte Bintang tidak menonjolkan diri, Sekte Bintang tidak pernah mengungkapkan dirinya. Namun, berapa banyak hal yang telah mereka kerjakan secara diam-diam dengan keluarga Wang. Sekarang, sekolah Sing Chen perlahan menjadi yang terdepan. Kali ini, pertempuran Gunung Yin hanyalah permulaan. Sekte Bintang bisa dikatakan telah berusaha sekuat tenaga. Mereka tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Dihadapkan pada pertanyaan Wang Chen dan pemikiran tentang paviliun pembantayan naga, patriark sekolah Sing Chen mengerutkan kening. Ya, orang-orang dari paviliun pembantayan naga ada di sini. Banyak dari mereka. Sepertinya ada lebih dari 20. Susunan pemainnya tidak sedikit. Sepertinya ada dua lelaki tua yang mungkin adalah tetua paviliun pembantayan naga. Kepala keluarga Liu dan yang lainnya ikut serta. Lebih dari 20 orang. Mendengar kata-kata mereka, Wang Chen menyipitkan matanya. Sepertinya paviliun pembantayan naga telah berusaha keras. Tidak satupun dari orang-orang ini yang lemah. Saya khawatir jika kita terus bertindak sekarang, kita akan mendapat masalah dan menderita kerugian yang tak tertahankan. Di sisi ras iblis, seorang patriark berkata dengan cemas. Keluarga Yin Mountain Yu tidak cukup untuk ditakuti. Namun, susunan pemain paviliun pembantayan naga agak terlalu banyak. Bagaimana kabar keluarga Gunung Yin Yu? Menghadapi kekhawatiran semua orang, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Setelah berpikir sejenak, dia langsung bertanya. Keluarga Yin Mountain Yu tidak masalah. Keluarga Yin Mountain Yu saat ini bukanlah keluarga Yin Mountain Yu di masa lalu. Selain itu, kami terus melemahkan mereka. Sekarang, keluarga Yin Mountain Yu bagaikan seekor burung yang terkejut hanya dengan dentingan busur. Satu-satunya yang dapat menimbulkan ancaman adalah ketiga leluhur dan beberapa tetua mereka. Itu benar, saya mendengar bahwa seorang patriark yang kuat keluar dari pengasingan untuk mengawasi situasi secara keseluruhan. Dia mungkin ancaman terbesar. Namun, meski begitu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk menjatuhkan keluarga Yin Mountain Yu. Aku hanya tidak tahu bagaimana paviliun pembantayan naga akan membantu. Saya khawatir tujuan paviliun pembantayan naga tidaklah sederhana. Patriark Sekolah Singchen menghela nafas. Paviliun pembantayan naga memiliki motif tersembunyi. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pukulan berat pada keluarga Wang. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengeluarkan susunan pemain seperti itu? Jika itu masalahnya, 20 orang itu tidak akan mudah. Pemabuk itu punya motif tersembunyi. Mendengar kata-kata Patriark Sekolah Singchen, bibir Wang Chen melengkung. Paviliun pembantayan naga hanya ingin mengubah tempat ini menjadi medan perang. Kesabaran mereka sudah mencapai batasnya. Namun, apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa sukses? Senyuman mencemoh muncul di wajah Wang Chen. Hancurkan keluarga Yin Mountain Yu malam ini. Segera setelah itu, Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata. Malam ini adalah waktu untuk bertindak. Kedatangan paviliun pembantayan naga, mereka tidak akan bisa mempengaruhi rencana Wang Chen sama sekali. Paviliun pembantayan naga. Mendengar kata-kata Wang Chen, banyak orang mengerutkan kening. Wang Chen sepertinya tidak menaruh perhatian pada paviliun pembunuh naga. Dia sepertinya bukan orang yang sombong. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada alasan tersembunyi? Hei hei, jangan khawatir. Paviliun pembantayan naga tidak perlu khawatir. Saat itu, dia akan memberi kita kejutan besar. Tampaknya merasakan keraguan semua orang, ekspresi Wang Chen meredah dan dia berkata sambil tersenyum. Paviliun pembantayan naga, apakah itu benar-benar sebuah ancaman? Wang Chen tidak berpikir demikian. Aliansi mereka dengan Penatua Kiyu bukan hanya untuk pertunjukan. Wang Chen tidak percaya bahwa Penatua Kiyu tidak akan memiliki cara untuk menghadapi operasi sebesar itu dari paviliun pembantayan naga. Tidak ada berita penting, dan itu adalah berita terbaik. Semuanya harus terkendali. Kalau begitu, mengapa Wang Chen harus khawatir? Mungkinkah? Hai? Melihat senyuman Wang Chen dan mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang terdiam beberapa saat sebelum mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Dalam sekejap, banyak orang berseru. Melihat Wang Chen, mata mereka menjadi fanatik. Mungkinkah tangan Wang Chen bahkan telah mencapai paviliun pembantayan naga? Kalau tidak, bagaimana Wang Chen bisa begitu tenang dan tenang? Wang Chen pasti sudah melakukan persiapan yang cukup. Sepertinya dia tidak sombong, tapi dia benar-benar tidak takut dengan paviliun pembantayan naga. Paviliun pembantayan naga tidak akan menjadi ancaman baginya. Jika itu masalahnya, mata semua orang berkobar karena kegembiraan. Jika itu masalahnya, malam ini akan menjadi hari di mana keluarga Yin Gunung Yu dihancurkan. Mereka memintanya. Tentu saja, mungkin juga itu bukan masalah internal paviliun pembantayan naga. Mungkinkah Wang Chen mengundang penolong yang kuat? Jika itu masalahnya, siapa yang bisa melawan paviliun pembantayan naga di medan perang ini? Mereka mungkin tidak akan kalah. Tidak peduli apapun, sikap Wang Chen meyakinkan semua orang. Kalau begitu, mari bersiap untuk mengambil tindakan. Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang dan dengan cepat berkata. Melihat vila di kaki gunung, mata semua orang menjadi dingin. Jejak niat membunuh perlahan menyebar antara langit dan bumi, menyebar ke udara. Wus! Angin dingin bersiul, itu membawa sedikit rasa dingin. Saat tirai malam semakin dalam, lapisan kabut di pegunungan pun semakin tebal. Saat angin dingin mengalir, seluruh gunung seakan tenggelam ke dalam lautan awan dan kabut. Menyipitkan mata pada segala sesuatu di depannya, sosok Wang Chen tidak bergerak sama sekali. Ini tentang waktu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika kabut tebal hampir menutupi pandangan semua orang, Wang Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Kalimat ini memecah kesunyian. Kalimat ini membuat semua orang tiba-tiba menenangkan diri. Kalimat ini juga membekukan langit dan bumi sepenuhnya. Sudah waktunya. Sudah waktunya untuk mengambil tindakan. 3008. Ini tentang waktu. Wang Chen menyipitkan matanya saat dia melihat kabut tebal di depannya. Kata-katanya membangkitkan niat membunuh yang tak terbatas. Semua orang tahu apa maksud kata-kata Wang Chen. Tiba-tiba, mata mereka bersinar, dan niat membunuh memenuhi udara. Semua orang melihat ke istana di depan mereka. Apakah kita menyerang sekarang? Tanya Patriark Sekolah Sing Chen sambil menatap Wang Chen. Sekarang. Jawaban Wang Chen sederhana, namun sangat kuat. Jika mereka tidak menyerang sekarang, kapan lagi? Sekarang kabut tebal dan malam sudah gelap, inilah waktu terbaik untuk membunuh. Dengan tertutupnya malam dan kabut tebal, pergerakan mereka bisa diminimalisir. Apalagi keluarga Yin Mountain Yu. Dengan kedatangan pavilion pembunuh naga, keluarga Yin Gunung Yu pasti akan menurunkan kewaspadaan mereka. Mereka pasti akan bersantai setelah gelisah selama beberapa hari terakhir. Ini adalah sifat manusia. Jika ini bukan kesempatan yang diturunkan dari surga, lalu apa itu? Jika Wang Chen dan yang lainnya menyerang sekarang, mereka pasti akan membuat keluarga Yin Mountain Yu lengah. Baiklah, ayo kita lakukan sekarang. Kepala sekolah Sing Chen tersenyum ketika dia sepertinya memahami apa yang dipikirkan Wang Chen setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Chen. Pindah. Patriark sekolah Sing Chen melambaikan tangannya begitu dia selesai berbicara. Wuss. Dalam sekejap, angin kencang menderu-deru. Semua orang dari sekolah Sing Chen yang bersembunyi di dekatnya memimpin dan mengepung rumah besar itu seperti gelombang. He he, karena kamu tidak khawatir, kenapa harus begitu? Tinjuku sudah mengaum. Bibir Jiang Chen Yuan sedikit melengkung saat matanya menunjukkan keinginan kuat untuk bertarung. Sudah waktunya dia naik. Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan berjalan maju dengan cara yang mencolok seperti raja yang turun ke dunia. Priya tak tahu malu. Eksentrik tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat sikap Jiang Chen Yuan yang mengesankan. Bos, apa yang harus kita lakukan? Melihat sekolah Sing Chen mulai bergerak, dan orang-orang dari empat klan besar dan empat tanah suci besar juga mulai bergerak, dan melihat orang-orang dari ras iblis juga bergerak maju, eksentrik mau tidak mau merasakan A sedikit cemas. Kita juga harus pergi dan melihatnya. Keluarga Gunung Yin Yu, saat ini, hal itu tidak perlu terus ada. Wang Chen bergumam. Ayo pergi, ayo kita lihat. Melihat Yusin Yan dan orang lain di sampingnya, Wang Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Saat suaranya memudar, Wang Chen juga berjalan menuju kabut tebal dengan aura yang mantap. Kabut menyelimuti udara, dan angin dingin menderu-deru. Pada malam ini, siapa yang mengira bahwa krisis besar telah mulai melanda keluarga Yin Mountain Yu? Malam menjadi semakin dingin. Rumah keluarga Yu di Gunung Yin sunyi. Hanya lampu sporadis yang berkedip-kedip, dan suasananya sangat aneh. Ledakan. Namun keheningan ini tidak berlangsung lama. Raungan yang menggemparkan bumi terdengar. Di tengah suara gemuruh, banyak orang yang terkejut dari mimpi mereka. Apa yang telah terjadi? Bahkan sebelum lampunya menyala, gelombang seruan datang dari kegelapan. Oh tidak, orang-orang dari klan Wang ada di sini. Sial, itu pasti keluarga Wang. Cepat, keluarga Wang ada di sini, keluar. Di tengah seruan tersebut, seluruh kediaman keluarga Gunung Yin Yu berada dalam kekacauan. Lampu terus menyala, dan dalam sekejap mata, seluruh kediaman keluarga Gunung Yin Yu menyala terang. Banyak sosok berkedip dan berlari dengan liar. Dalam sekejap, seluruh kediaman keluarga Gunung Yin Yu dimobilisasi. Ah! Saat semua orang meninggalkan kamar mereka dan sampai ke halaman depan, jeritan yang menyayat hati terdengar sepanjang malam. Suara mendesing. Sebuah bayangan melintas, disertai dengan suara tumpul dari sesuatu yang merobek udara. Bang! Darah berceceran di mana-mana, dan sesosok tubuh jatuh dengan keras ke tanah. Bukankah itu seseorang dari keluarga Yin Mountain Yu? Melihat tubuh sesama klan mereka yang berlumuran darah dan dingin, anggota keluarga Gunung Yin Yu yang datang ke halaman depan tidak bisa menahan nafas dingin. Itu terlalu banyak. Setelah beberapa saat terkejut, kemarahan mulai berkobar. Anggota keluarga Gunung Yin Yu yang bergegas mendekat memiliki ekspresi marah di wajah mereka saat mereka berlari menuju pintu depan. Wang Chen, jangan sombong. Jarak beberapa ratus meter ditempuh dalam sekejap mata. Pada saat ini, raungan marah datang dari ruang terbuka di depan kediaman keluarga Gunung Yin Yu. Banyak orang sudah berdiri di sana, saling berhadapan. Bukankah suara gemuruh datang dari patriar keluarga Gunung Yin Yu? Pada saat ini, beberapa leluhur telah memimpin dan tiba. Tidak hanya para leluhur yang ada di sini, tetapi banyak ahli lainnya juga telah tiba. Di belakang para leluhur ini, gerbang kokoh rumah keluarga Gunung Yin Yu telah jatuh ke tanah dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Jelas sekali, keributan itu datang dari gerbang yang dihancurkan. Tidak jauh dari patriark berdiri sekelompok orang. Siapa lagi selain Wang Chen? Itu memang keluarga Wang. Wang Chen sudah ada di sini. Melihat Wang Chen dan anggota keluarga Wang, banyak orang tiba-tiba merasakan hati mereka menegang, dan mereka tidak bisa tidak terlihat serius. Jejak rasa takut bahkan menyebar di antara kerumunan. Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan untuk mengatasi kemarahan mereka. Hanya ketika mereka menghadapi Wang Chen barulah mereka menyadari betapa tidak bergunanya kemarahan mereka. Menghadapi kekuatan absolut dan sikap Wang Chen yang mengesankan, mereka tidak tahu harus berkata apa. Wang Chen, Wang Chen, apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah menurut Anda keluarga Yin Mountain Yu tidak memiliki siapapun? Kerumunan tiba-tiba menjadi tenang. Di depan orang banyak, pemimpin keluarga Gunung Yin Yu mengerutkan kening dan mendengus dingin lagi. Huff! Wang Chen, keluarga Wang, keluarga Yin Mountain Yu tidak menyambut Anda. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, pergilah sekarang, dan keluarga Gunung Yin Yu tidak akan menentang Anda. Patriark lain dari keluarga Yin Mountain Yu di belakang Patriark terkemuka berteriak tanpa ekspresi. He he. Mendengar kata-kata Patriark keluarga Gunung Yin Yu, bibir Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Ada sedikit rasa jijik di matanya. He he, pergi. Apakah menurut Anda itu mungkin? Hari ini, keluarga Wang saya muncul di sini. Anda seharusnya tahu lebih baik dari siapapun apa yang ingin kami lakukan, bukan? Cek cek cek, kamu penuh dengan kebajikan sekarang. Keluarga Gunung Yin Yu, apakah kamu takut? Atau takut? Di tengah cibiran Wang Chen, Matman mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan sinis. Hahaha, keluarga Gunung Yin Yu, hentikan omong kosong itu. Kami di sini untuk menyelesaikan skor hari ini. Melangkah terlalu jauh. Jadi bagaimana jika kita melangkah terlalu jauh? Meninggalkan. Mustahil. Keluarga Gunung Yin Yu tidak perlu ada saat ini. Jiang Chen Yuan tertawa terbahak-bahak tepat setelah Kuang Ren. Kedua orang ini tidak bisa tinggal diam. Jika mereka tidak mengejek keluarga Yin Mountain Yu sekarang, mereka tidak akan menjadi eksentrik dan Jiang Chen Yuan. Namun, ini bagus. Ini menghemat banyak usaha Wang Chen. Bajingan. Huff, keluarga Wang, kamu terlalu lancang. Wang Chen, menurutmu apakah keluarga Yin Mountain Yu adalah seseorang yang bisa kamu intimidasi sesukamu? Sikap eksentrik dan Jiang Chen Yuan yang menghina benar-benar membuat marah semua orang dari keluarga Yin Mountain Yu. Wajah para leluhur terkemuka langsung memerah karena marah. Mereka memelototi eksentrik dan Jiang Chen Yuan seolah ingin melahap mereka, dan akhirnya menatap Wang Chen. Hei hei, keluarga Wang, Wang Chen, kata-kata yang sombong, sungguh arogansi. Ini bukan tempat bagi Anda untuk bersikap sombong. Pada saat ini, seorang lelaki tua perlahan keluar dari kerumunan. Dia memandang Wang Chen dengan senyum dingin. Tidak ada sedikitpun rasa gugup, dan sikapnya merendahkan. Di belakang lelaki tua itu, ada banyak orang. Saat sekelompok orang ini keluar, suasananya tiba-tiba menjadi berbeda. Orang-orang ini seperti gunung, terbentang di depan semua orang. Karakter utamanya ada di sini. Melihat orang-orang ini, Wang Chen menyipitkan matanya, dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Paviliun Pembunuh Naga Wang Chen bertanya. Jika dia tidak salah, orang-orang ini pasti berasal dari Paviliun Pembunuh Naga. Keluarga Yin Mountain Yu tidak memiliki kepercayaan diri ini. Jika keluarga Yin Mountain Yu memiliki kepercayaan diri ini, mengapa mereka diserang oleh keluarga Wang hari ini? Itu benar. Kami dari Paviliun Pembunuh Naga, Wang Chen, keluarga Wang Anda tidak adil dan menindas orang lain. Seluruh medan perang terjerumus ke dalam kesengsaraan karena keluarga Wang Anda, dan darah mengalir seperti sungai. Hari ini, Paviliun Pembunuh Naga akan menegakkan keadilan atas nama surga. Anda tidak akan pergi. Besar, maka tidak perlu pergi. Hari ini, biarkan Paviliun Pembunuh Naga melihat betapa kuatnya keluarga Wang. Mendengar pertanyaan Wang Chen, pemimpin Paviliun Pembunuh Naga mendengus dingin. Niat membunuh muncul di matanya saat dia mengunci pandangannya pada Wang Chen. Wuss. Auranya meledak. Tiba-tiba, gelombang udara menyapu Wang Chen seolah-olah itu nyata. Karena Wang Chen ada di sini, tidak perlu membuang waktu. Gunung Yin memang merupakan tempat terkutuk. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa para pahlawan dunia yang dipimpin oleh Paviliun Pembunuh Naga tidak dapat melakukan apapun terhadap keluarga Yin Gunung Yu? Itu benar, keluarga Gunung Yin Yu telah menghasilkan seorang jenius yang tak tertandingi 10.000 tahun yang lalu, dan di bawah kepemimpinan jenius itu, mereka sangat mulia. Namun, Paviliun Pembunuh Naga mengambil tindakan, dan jenius itu bukan lagi seorang jenius. Keluarga Gunung Yin Yu akhirnya ditindas, dan tidak punya pilihan selain mundur ke Gunung Yin. Alasan mengapa Paviliun Pembunuh Naga tidak terus mengejar mereka adalah karena mereka punya pemikiran sendiri. Jika tidak ada lagi kekacauan di dunia, bagaimana Paviliun Pembunuh Naga akan menonjol? Jika keluarga Yin Mountain Yu dihancurkan, bagaimana mereka bisa menonjol? Bagaimana mereka menonjol di Paviliun Pembunuh Naga? Selain itu, Gunung Yin bukanlah tempat yang baik. Jadi bagaimana jika mereka menurunkannya? Lebih baik membiarkan keluarga Yin Mountain Yu ada untuk terus mengingatkan dunia, untuk terus menyoroti posisi Paviliun Pembunuh Naga. Karena itu, keluarga Gunung Yin Yu bertahan hingga sekarang. Kali ini, ketika mereka datang ke Gunung Yin, tetua Paviliun Pembunuh Naga memiliki sedikit ketidakpuasan. Dia tidak menyukai tempat terkutuk ini. Tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk membunuh Wang Chen dan menghancurkan keluarga Wang. Sekarang Wang Chen telah muncul, tidak perlu membuang waktu. Aura kuat tetua itu menyelimuti Wang Chen, dan niat membunuhnya menyapu Wang Chen tanpa penyembunyian apapun. Haha, aura yang sangat kuat, sungguh arogansi. Merasakan aura tetua itu dan mendengar kata-katanya, Wang Chen mendengus dingin. Dibawah aura yang kuat, sosoknya tidak bergerak sama sekali. Aura yang sangat kuat, itu benar. Kekuatan tetua ini mungkin setidaknya berada di puncak tahap budidaya ulang ke-8, bukan. Bahkan mungkin sebanding dengan seorang seniman bela diri yang telah dikultifasikan kembali 9 kali. Harus dikatakan bahwa kali ini, Paviliun Pembunuh Naga telah berusaha keras. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, jika dia bertemu dengan ahli seperti itu sendirian, dia mungkin akan dirugikan. Sayangnya, hari ini, tetua ini tidak dapat mengancam Wang Chen sama sekali. Sangat kuat, seorang tetua dari Paviliun Pembunuh Naga. Posisinya di antara para tetua mungkin biasa saja, bukan. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan saya. Lawanmu bukan aku. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata tanpa ada perubahan pada ekspresinya. 3009. Kata-katanya mengejutkan, dan dia telah mengetahui kebenarannya. Pada saat ini, kata-kata Wang Chen seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Bajingan. Mendengar kata-kata Wang Chen, keluarga Gunung Yin Yu menjadi gempar. Wang Chen, kamu terlalu sombong. Wang Chen, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Huff. Wang Chen, kamu orang bodoh. Jangan mengutarakan omong kosong di sini. Tanpa menunggu tetua Paviliun Pembantayan Naga menjadi marah, keluarga Gunung Yin Yu meraung. Lelucon yang luar biasa. Orang yang berdiri di sisi mereka adalah seorang tetua dari Paviliun Pembantayan Naga. Tempat seperti apa Paviliun Pembantayan Naga itu? Itu adalah tanah suci dari seluruh medan perang, inti dari medan perang. Tidak ada yang lemah di Paviliun Pembantayan Naga, apalagi seorang tetua dari Paviliun Pembantayan Naga. Bahkan tanpa menghadapi aura itu secara langsung, semua orang di keluarga Gunung Yin Yu sudah yakin. Namun, orang seperti itu benar-benar dipukuli sampai babak belur oleh Wang Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Kita harus tahu bahwa Paviliun Pembantayan Naga adalah penyelamat keluarga Gunung Yin Yu dan satu-satunya harapan mereka. Pada saat ini, keluarga Yin Mountain Yu secara alami harus membela mereka. He he, sebelum karakter utama berkata apa-apa, sekelompok anjing mulai menggonggong. Cek cek cek, keluarga Gunung Yin Yu hanyalah sekelompok anjing yang menjilati. Mendengar raungan marah dari keluarga Yin Mountain Yu, Jiang Chen Yuan tertawa dingin. Bos adalah bosnya, he he, cukup mendominasi dan sombong. Tapi aku suka itu. Selain Jiang Chen Yuan, Kuang Ren memandang Wang Chen, yang berdiri di depannya, dengan kagum. Harus dikatakan bahwa si eksentrik itu sangat sombong. Kalau tidak, dia tidak akan mendapat julukan ini. Namun, lalu kenapa? Dalam adegan sebesar itu, mereka masih harus bergantung pada Wang Chen. Kalau tidak, bagaimana Wang Chen bisa menjadi bos yang diyakini oleh si eksentrik? Bukankah itu benar? Setidaknya, si eksentrik sangat terkesan. Dalam adegan sebesar itu, mereka masih membutuhkan Wang Chen untuk menanganinya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen masih bisa mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Ini membuat darah orang gila itu mendidih. Haha, keluarga Shadow Mountain Yu, sepertinya kamu adalah keluarga Wang. Siapa yang membuangmu ke tempat terkutuk ini? Cek cek cek, itu kelompok pavilion pembunuh naga yang ada di depanmu saat ini, kan? Apa? Apakah dia melupakan rasa sakit setelah bekas lukanya sembuh? Apakah kamu akan menjilat sepatu keluarga Yin Mountain Yu sekarang? Wang Chen mendominasi tanpa batas. Tentu saja Kuang Ren tidak boleh ketinggalan. Menambahkan tikaman lagi, ini adalah sesuatu yang akan dilakukan orang gila. Terlebih lagi, latihan membuat sempurna. Dapat dikatakan dia melakukannya dengan sempurna. Asteris produk, asteris. Kerumunan keluarga Yu Gunung Naungan yang berisik tiba-tiba menjadi tenang ketika mereka mendengar kata-kata orang gila. Semua orang dari keluarga Gunung Yin Yu sepertinya mulutnya tersumbat. Wajah anggota keluarga Gunung Yin Yu memerah, tetapi mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Bagaimana dia bisa membantahnya? Apa yang dikatakan Mat Man adalah kebenaran? 10.000 tahun yang lalu, bukankah sekelompok orang yang dipimpin oleh pavilion pembantaian naga yang membayangi kejayaan keluarga Gunung Yin Yu dan membuang mereka ke Gunung Yin? Ini hanyalah rasa sakit di hati keluarga Yin Mountain Yu. Kini, kata-kata Mat Man bagaikan sebilah pisau tajam yang sekali lagi membelah bekas luka mereka. Bagaimana mereka bisa menyangkal hal ini? Suasananya sangat aneh. Huff, apa yang dilakukan keluarga Gunung Yin Yu tidak tergantung pada si Aubei bodoh sepertimu yang berbicara omong kosong. Di tengah keheningan, pemimpin patriar keluarga Gunung Yin Yu berteriak dengan ekspresi jelek. Suara mendesing. Dengan raungan marah, gelombang udara yang kuat langsung menuju ke orang gila. Itu berubah menjadi padat dan sepertinya ingin membuat orang gila terbang. Haha, dot ada apa? Apakah aku terkena titik sakit? Melihat gelombang udara menyapu, Wang Chen tidak perlu melakukan apapun. Kepala sekolah Sing Chen, yang berdiri di samping orang gila, maju selangkah. Suara mendesing. Dengan lambayan lengan bajunya, gelombang udara melonjak ke depan. Ledakan. Dua gelombang udara meledak di lapangan, memicu badai dahsyat. Lelucon yang luar biasa, meskipun orang gila sepertinya adalah anggota keluarga Wang. Namun, bukankah dia anggota sekolah Sing Chen? Jika patriark sekolah Sing Chen berdiri di sini dan menyaksikan orang gila dikirim terbang, di manakah wajahnya? Memikirkan hal ini, patriark sekolah Sing Chen memandang patriark keluarga Gunung Yin Yu dengan sikap yang mengesankan. Hah! Melihat pemandangan ini, patriark keluarga Gunung Yin Yu mendengus dingin. Bagus, Wang Chen, kamu hebat. Pada saat ini, penatua pavilion pembantaian naga tampaknya telah mengatur nafas dan tertawa karena marah. Dia harus mengatakan bahwa kata-kata Wang Chen sebelumnya hampir membuatnya pingsan karena marah. Sungguh nada yang sombong. Saya tidak layak menjadi lawan Anda. Huff! Wang Chen takut angin akan melukai pinggangnya. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bisa aku lawan. Anda bukan lawan saya. Huff! Lelucon yang luar biasa. Hari ini, aku akan membunuhmu. Mari kita lihat betapa kurang ajarnya Anda. Tetua dari pavilion pembantaian naga ini dipenuhi dengan amarah yang tinggi. Ya, dia sangat marah. Sebagai tetua pavilion pembunuh naga, statusnya sangat tinggi. Di dunia ini, berapa banyak orang yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Wang Chen sangat kurang ajar. Dia tidak bisa dimaafkan. Wang Chen, aku akan membunuhmu sekarang dan kemudian menghancurkan keluarga Wang. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa tertawa. Memikirkan hal ini, Patriark pavilion pembantaian naga meraum dengan marah. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, Patriark pavilion pembantaian naga dengan panik mengaktifkan auranya. Aura mengerikan itu menekan seperti gunung. Hal itu menyebabkan awan gelap bergulung dan awan tak berujung melolong. Langit berubah warna. Pada saat ini, Patriark pavilion pembantaian naga tampaknya telah berubah menjadi dewa yang berdiri di sini. Aura yang sangat kuat. Sembilan budidaya ulang. Mungkinkah dia masuk ke dalam jajaran sembilan budidaya ulang? Haha, keluarga Wang, Wang Chen. Mereka sudah selesai. Hahaha, hari ini, mari kita lihat betapa sombongnya Wang Chen. Itu benar. Keluarga Yin Mountain Yu kami bukanlah seseorang yang bisa dituding oleh keluarga Wang. Wang Chen pasti akan mati di tangan tetua pavilion pembunuh naga. Merasakan aura tetua pavilion pembunuh naga, keluarga Yin Bunung Yu yang diam kembali bersorak. Tidak peduli bagaimana Wang Chen dan keluarga Wang mempermalukan mereka, lalu kenapa? Selama Wang Chen meninggal, terus. Tetua pavilion pembantaian naga sangat kuat. Namun, semakin kuat dia, semakin baik bagi keluarga Yin Mountain Yu, bukan? Seolah-olah keluarga Yin Mountain Yu sudah bisa melihat adegan pembunuhan Wang Chen. Ini adalah seorang ahli yang telah berkultivasi ulang sebanyak sembilan kali. Wang Chen pasti tidak punya peluang melawannya. Bahkan keluarga Wang tidak memiliki peluang melawannya. Seperti yang diharapkan dari pavilion pembantaian naga. Tidak ada orang lemah di pavilion pembantaian naga. Kekuatan seorang tetua telah mencapai tingkat seperti itu. Mata keluarga Yin Mountain Yu dipenuhi dengan semangat. Wang Chen, mati. Mendengar seruan datang dari belakangnya, bibir tetua pavilion pembantaian naga sedikit melengkung. Hanya pada saat inilah dia dapat menemukan rasa percaya diri. Perasaan dipuja dan dihormati sangat baik. Saat ini, dia adalah pusat dunia. Wang Chen, mati. Di tengah seruan tersebut, tetua pavilion pembantaian naga meraum dengan ekspresi garang. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia memicu gelombang udara yang tak ada habisnya dan langsung menyerang Wang Chen. He he, sepertinya kamu masih belum mengerti. Wajah Wang Chen penuh dengan penghinaan terhadap keributan keluarga Gunung Yin Yu. Orang-orang ini masih terlalu berpengalaman. Apakah mereka benar-benar mengira pavilion pembantaian naga bisa menyelamatkan mereka? Sepertinya keluarga Yin Mountain Yu sudah terlalu lama mengasingkan diri. Mereka tidak tahu bahwa semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Kini mereka bersorak dan melompat ke girangan. Sekarang mereka dipenuhi dengan antisipasi. Ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan nanti? Wang Chen tertawa dingin di dalam hatinya. Ada pun tetua pavilion pembantaian naga yang menyerangnya. Ekspresi Wang Chen tidak berubah. Faktanya, dia bahkan tidak bergerak sedikitpun. Dia hanya menatap dingin pada lelaki tua itu. Sembilan budidaya ulang. Itu hanya delapan budidaya ulang menuju kesempurnaan. Meskipun dia hampir mencapai sembilan budidaya ulang, dia masih memiliki sedikit kekurangan. Dengan kekuatan sebesar itu, mereka ingin membunuhnya. Apakah pavilion pembantaian naga meremehkannya? Atau apakah mereka melebih-lebihkan kekuatan tetua mereka? Ku bilang, lawanmu bukan aku. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Wang Chen menghela nafas. Mengapa? Apakah kamu benar-benar ingin aku melakukannya? Segera setelah itu, Wang Chen tersenyum sambil melihat ke arah tetua lainnya di kejauhan. Berdiri di kamp pavilion pembantaian naga, tetua ini sangat rendah hati. Namun, aura tak berbentuk itu mengungkapkan identitasnya. Tetua pavilion pembantaian naga. Benar sekali, ini adalah tetua pavilion pembunuh naga yang lain. Kali ini, pavilion pembantaian naga telah mengirimkan dua tetua. Saat ini, Wang Chen sedang berbicara dengannya. Kata-kata Wang Chen yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang yang masih bersemangat menjadi bingung. Kata-kata Wang Chen juga membingungkan empat keluarga, empat tanah suci, dan iblis di belakangnya. Mau mu? Namun, ini tidak menjadi masalah. Selama penatua yang dilihat Wang Chen mengerti, itu akan baik-baik saja. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di mata tetua itu. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Fang Tian Kuo, lawanmu adalah aku. Kemudian, saat semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, lelaki tua itu meraung marah. Produk. Auranya langsung meledak. Saat auranya meledak, lelaki tua itu menyerang tetua pavilion pembantayan naga yang dikenal sebagai Fang Tian Kuo, yang menerkam Wang Chen. Astaga! Kecepatannya sangat cepat. Serangkaian bayangan tertinggal, dan penatua menghilang dari tempat aslinya. Seperti meteor yang mengejar bulan, dia tiba di belakang Fang Tian Kuo dalam sekejap mata. Boom! Sesaat kemudian, ledakan tumpul tiba-tiba terdengar. Bagaimana ini mungkin? Sosoknya berhenti, mata Fang Tian Kuo membelalak. Poci! Memuntahkan setegup darah, seluruh tubuh Fang Tian Kuo berhenti sejenak, dan seluruh tubuhnya benar-benar terlempar. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dalam situasi di mana dia benar-benar tidak berdaya, dia menderita pukulan, dan tubuhnya hampir terpelintir. Murid Fang Tian Kuo tiba-tiba melebar, dan dia hampir pingsan. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya sebenarnya. Produk. Terlalu banyak keraguan dan keterkejutan di hatinya. Namun, sebelum Fang Tian Kuo bisa berpikir lebih jauh, dia dikirim terbang. Kali ini, dia dikirim terbang lebih dari beberapa ribu meter. Astaga, ini. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Pavilion pembantaian naga. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka sebenarnya. Penatua Fang. Hai. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua anggota keluarga Gunung Yin Yu membelalak karena terkejut. Mustahil. Apakah ini mimpi? Apa yang mereka lihat? Mereka benar-benar melihat seseorang dari pavilion pembantaian naga menyerang seseorang dari pavilion pembantaian naga. Saat Fang Tian Kuo menyerang dan langsung menuju Wang Chen, dia sebenarnya menderita cedera serius. Terlebih lagi, orang yang melukainya sebenarnya adalah seseorang dari pavilion pembantaian naga. Adegan ini seperti sambaran petir yang tiba-tiba di hati setiap orang, membuat mereka pusing, dan untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Penatua Fang. Tidak. Bagaimana ini mungkin? Penatua Miao. Kamu. Mengapa kamu? Seperti gunung, orang-orang dari pavilion pembantaian naga yang berdiri di sana juga gempar. Ini karena orang yang menyerang sebenarnya adalah tetua lain yang memimpin tim kali ini, Miao Tian Xiang. Penatua Miao. Mengapa ini terjadi? Belum lagi keluarga Yin Mountain Yu. Pada saat ini, orang yang paling terkejut mungkin adalah orang-orang dari pavilion pembantaian naga. Mereka tidak dapat menerima hasil ini. Bangsanya sendiri menyerang bangsanya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Perubahan dalam sekejap ini bisa dikatakan seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. 3.010 Situasinya penuh pasang surut, seperti amukan ombak yang menghantam pantai. Menyerang bangsanya sendiri. Orang-orang dari pavilion pembantaian naga adalah yang paling terkejut. Semua orang menghirup udara dingin dan melebarkan mata. Tidak, Penatua Fang. Seseorang berteriak histeris. Hati mereka hampir melompat keluar dari dada mereka ketika mereka melihat Penatua Fang Tian Kuo dikirim terbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa, Penatua Miao? Mengapa kamu? Beberapa orang memandang Penatua Miao Tian Xiang, yang bergegas keluar, dengan kaget dan tidak percaya. Penatua Miao. Dia adalah seorang tetua dari pavilion pembantaian naga. Terlebih lagi, bukankah Penatua Miao selalu bersikap rendah hati? Dia memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Terutama dengan Penatua Fang Tian Kuo, keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Mengapa tetua lawan tiba-tiba menyerang? Semua orang bingung. Wang Chen, itu kamu. Seolah mengingat sesuatu, seseorang memandang Wang Chen dan berteriak dengan marah. Wang Chen, kamu tercelah. Bukan hanya orang-orang dari pavilion pembantaian naga. Banyak orang dari keluarga Shed Mountain Yu, yang panik, juga memandang Wang Chen dengan tidak ramah dan berteriak keras. Itu benar. Itu pasti Wang Chen. Bukankah Wang Chen sudah berbicara sebelum kecelakaan itu terjadi? Dia telah berbicara dengan orang-orang dari pavilion pembantaian naga. Dia sedang berbicara dengan Mo Tian Siang. Hanya setelah dia mendengar kata-kata Wang Chen barulah dia mengalami perubahan yang begitu mengejutkan. Bukankah sudah jelas? Haha. Mendengar teriakan marah dan merasakan tatapan membunuh, Wang Chen hanya tersenyum dan tetap bergeming. Kenapa, Mo Tian Siang? Kamu bajingan? Kenapa kamu menyerangku? Fang Tian Kuo, yang jatuh ke tanah dan mengeluarkan dua suap darah, mengertakan gigi dan bertanya pada Mo Tian Siang. Saya tidak menduganya. Anda sebenarnya berada di pihak Wang Chen. Katakan padaku, kenapa? Fang Tian Kuo bertanya dengan marah. Haha, aku, aku tidak berada di pihakmu sejak awal. Huh, sudah waktunya pavilion pembantaian naga berubah. Mo Tian Siang mendengus dingin menghadapi kemarahan Fang Tian Kuo. Kepala keluarga Wang, bagaimana itu? Aku tidak mengecewakanmu, kan? Mo Tian Siang memandang Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Elder Miao, kamu telah bekerja keras. Mendengar kata-kata Mo Tian Siang, Wang Chen tersenyum dan menangkupkan tangannya. Itu benar, Mo Tian Siang adalah kenalan Wang Chen. Sebelumnya, ketika dia melihat kelompok pavilion pembantaian naga, Wang Chen sudah mendapat ide. Karena dia melihat Mo Tian Siang. Saat dia melihat lelaki tua yang pendiam itu, Wang Chen tahu bahwa tebakannya benar. Karena dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia pernah ke keluarga Wang sebelumnya. Ketika keluarga Wang dan Penatua Kiyu bergandengan tangan, dia diam-diam pernah mengunjungi keluarga Wang. Dari penampilannya, Wang Chen tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali Penatua Kiyu. Itu sudah diduga. Bagaimana mungkin pihak Penatua Kiyu tidak mengambil tindakan dalam skala besar? Jelas sekali, Penatua Kiyu sudah membuat pengaturan. Paviliun pembantaian naga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan Gunung Yin sebagai medan perang dan menelan Wang Chen dalam satu tegukan. Namun, bagaimana Penatua Kiyu membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Sebagian dari orang-orang ambisius di paviliun pembantaian naga memiliki tujuan mereka sendiri. Bukankah Penatua Kiyu dan yang lainnya juga memiliki tujuan masing-masing? Ini adalah kesempatan bagi paviliun pembantaian naga dan terlebih lagi bagi Penatua Kiyu dan yang lainnya. Semuanya telah diatur oleh mereka. Itu sebabnya semua yang terjadi sebelumnya. Setelah Wang Chen berbicara, Mao Tian Xiang tiba-tiba menyerang dan melukai Fang Tian Kuo dalam situasi yang tidak diharapkan oleh siapapun. Inilah tujuan Wang Chen. Inilah sebabnya Wang Chen mengatakan bahwa lawan Fang Tian Kuo bukanlah dia. Karena Fang Tian Kuo harus menghadapi Mao Tian Xiang terlebih dahulu. Inilah mengapa Wang Chen tenang dan tenang. Ini juga mengapa Wang Chen tidak terlalu khawatir ketika dia mendengar pasukan paviliun pembantaian naga akan datang. Dengan status Penatua Kiyu, dia tidak akan mudah mendapat masalah. Karena itu masalahnya, dia tidak mengirimkan berita penting apapun, yang berarti dia masih bisa mengendalikan segalanya di paviliun pembantaian naga. Operasi kali ini secara alami berada di bawah kendali Penatua Kiyu. Karena itu masalahnya, mengapa Wang Chen perlu khawatir? Ini adalah hadiah besar yang ingin diberikan Wang Chen kepada keluarga Yin Mountain Yu. Bajingan, kamu, Mao Tian Xiang, anda benar-benar bergabung dengan keluarga Wang. Sialan, Mao Tian Xiang, kamu benar-benar mengkhianati paviliun pembantaian naga. Bajingan, Wang Chen, kamu orang pengkhianat, kamu orang yang tercelah. Kali ini, melihat sikap Wang Chen dan Mao Tian Xiang, siapa yang tidak bisa melihat apapun. Untuk sesaat, Fang Tian Kuo sangat marah. Dia tidak pasrah menghadapinya. Dia akhirnya tahu mengapa Wang Chen begitu meremehkannya. Karena Wang Chen sama sekali tidak berniat menghadapinya. Kali ini, orang-orang dari paviliun pembantaian naga sangat marah. Kali ini, orang-orang dari keluarga Yin Mountain Yu juga sangat marah. Zan Xing Jun, bunuh Fang Tian Kuo itu. Paviliun pembantaian naga, huh. Mengabaikan keributan dan kutukan orang banyak, Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Kutukan orang banyak, terus. Wang Chen tidak mengindahkannya sama sekali. Kelompok orang ini akan menjadi orang mati. Mengapa terlalu repot dengan mereka? Fang Tian Kuo sudah terluka parah. Namun, untuk berjaga-jaga, Wang Chen membiarkan Zan Xing Jun langsung mengambil tindakan. Adapun Mo Tian Xiang. Dengan satu pandangan dari Wang Chen, Mo Tian Xiang tahu apa yang harus dia lakukan. Semuanya diam-diam. Mo Tian Xiang tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi terhadap Fang Tian Kuo. Wang Chen ingin menyingkirkan pasukan paviliun pembantaian naga sesegera mungkin. Ya, mendengar perkataan Wang Chen, meski terlalu banyak keraguan di hatinya, Zan Xing Jun langsung setuju. Zan Xing Jun memandang Wang Chen dengan mata penuh hormat. Wang Chen, pada saat ini, di hati Zan Xing Jun, citranya jelas menjadi lebih besar. Wang Chen benar-benar bisa mengendalikan paviliun pembantaian naga. Bahkan penatua paviliun pembantaian naga berada di bawah kendalinya. Dia memang penerus dewa sejati. Mengikuti orang seperti itu, apa yang perlu dikhawatirkan? Memikirkan hal ini, Zan Xing Jun menekan rasa penasaran di dalam hatinya. Dalam sekejap, dia menyerang Fang Tian Kuo, yang telah dikirim terbang. Wow! Dengan kekuatan Zan Xing Jun, seberapa menakutkan auranya yang melonjak. Tiba-tiba angin bertiup dan awan bergulung. Seluruh situasi berubah drastis. Membunuh. Pada saat yang sama, dengan gerakan satu tangan dari Mo Tian Xiang, gelombang teriakan tiba-tiba terdengar. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah berceceran. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan. Kamu. Kenapa kamu? Suara tembus yang dalam terdengar. Situasinya benar-benar kacau. Orang-orang di pavilion pembantaian naga berada dalam kekacauan. Darah berceceran dan daging cincang berterbangan kemana-mana. Ledakan terdengar tanpa henti dan jeritan naik dan turun. Bagaimana ini bisa terjadi? Perubahan situasi sekali lagi membuat semua orang menatap dengan mata terbuka lebar. Ternyata orang yang mengkhianati pavilion pembantaian naga bukan hanya Penatua Miao. Pada saat ini, dengan isyarat satu tangan dari Penatua Miao, perkelahian terjadi di dalam pavilion pembantaian naga. Melihat gerakan tangan Penatua Miao, enam atau tujuh dari dua puluh ahli pavilion pembantaian naga yang tersisa tiba-tiba menyerang. Gerakan tangan enam atau tujuh orang ini secepat kilat. Mereka sangat cepat dan tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, di tengah jeritan dan raungan kemarahan, beberapa ahli pavilion pembantaian naga terjatuh. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Adegan itu berantakan. Siapa yang bisa bereaksi terhadap pengkhianatan seseorang yang dekat dengan mereka dan pisau tajam yang datang dari belakang? Semua orang masih percaya pada pavilion pembantaian naga. Totalnya ada 13 atau 14 orang, hampir dua kali lipat jumlah bawahan Penatua Miao. Namun perubahan mendadak tersebut menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Sebaliknya, mereka malah terjebak dalam situasi pasif. Mereka tidak menyangka bahwa meskipun mereka mengkhawatirkan Penatua Fang, mereka juga akan menderita karena serangan kejam dari rakyat mereka sendiri. Huh, membunuh. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Mautian Siang membentuk senyuman dingin. Sosoknya bersinar dan dia juga menyerbu ke dalam pertempuran yang kacau balau. Sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya di sini. Pavilion Pembantaian Naga Dengan rencana Penatua Kiyu, pavilion pembantaian naga pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya dan menemukan jati dirinya. Pasti juga akan menemukan keyakinan asli mereka. Semuanya akan dimulai dari hari ini. Semua tindakan sebelumnya bersifat menyelidik, tetapi kali ini adalah tindakan gila. Pavilion Pembantaian Naga akan berubah. Gemuruh. Saat Penatua Miao menyerang, situasi pavilion Pembantaian Naga menjadi semakin kacau dan rumit. Hai. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang dari keluarga Shed Mountain Yu dan Kam keluarga Wang tercengang. Ini adalah sebuah perubahan. He he, aku tahu kakak Wang Chen sudah siap. Aku tahu itu. Kali ini, hasil ramalanku menakutkan tapi tidak berbahaya. Tapi sekarang, kakak masih tidak percaya padaku. Di antara keluarga Wang, melihat pemandangan di depannya, Steri Knight mengerutkan bibirnya dan bergumam. Sepasang mata seperti bulan sabit berkedip saat mereka melihat Wang Chen di depan mereka. Ada tambahan emosi yang tidak bisa dijelaskan di dalamnya. Bos, ini menantang surga. Selain Wang Chen, eksentrik tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Situasi ini terlalu berlebihan, terlalu mengejutkan. Kepala keluarga Wang, memang, seorang ahli strategi. Empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, dan bahkan sekolah Sing Chen. Semua orang yang hadir memandang Wang Chen saat ini dengan ekspresi rumit dan kagum. Lagipula, sangat sedikit orang yang tahu tentang hubungan antara keluarga Wang dan pavilion pembantaian naga. Wang Chen dan Sun Yifan merahasiakan masalah ini. Bahkan di dalam keluarga Wang, hanya ada segelintir orang yang mengetahui kebenaran, belum lagi empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis. Beberapa dari mereka mengetahuinya. Tapi yang pasti bukan orang-orang ini yang hadir. Pada saat ini, tiba-tiba mengetahui kebenarannya, dapat dibayangkan betapa terkejutnya orang-orang ini. Tidak heran Wang Chen begitu tenang sebelumnya, tidak heran dia tidak peduli dengan pavilion pembantaian naga. Ternyata Wang Chen sudah merencanakan hal ini. Ternyata menghadapi tekanan pavilion pembantaian naga, Wang Chen yang terlihat tidak aktif sudah mulai beraksi. Bagaimana mungkin mereka tidak mengagumi hal ini? Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Pavilion pembantaian naga, pavilion pembantaian naga sebenarnya, sedang mengalami perselisihan internal. Tidak, harapan kita, harapan kita hancur. Wang Chen, dia bukan manusia. Dia adalah iblis. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Keluarga Wang gempar, semua orang memandang Wang Chen dengan hormat. Dan di dalam keluarga Yin Mountain Yu, saat ini, cuacanya dingin. Semua orang di keluarga Gunung Yin Yu merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. Hati mereka dipenuhi ketakutan. Seperti yang dikatakan Wang Chen, semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Menghadapi penindasan beberapa hari terakhir, kedatangan pavilion pembantaian naga pada awalnya membawa harapan bagi semua orang di keluarga Gunung Yin Yu. Kemunculan pavilion pembantaian naga membuat keluarga Gunung Yin Yu bisa bersantai. Namun, siapa sangka kelegaan tersebut hanya berlangsung sesaat. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Justru karena mereka menaruh terlalu banyak harapan pada pavilion pembantaian naga maka situasi ini terjadi. Pada saat ini, perubahan di pavilion pembantaian naga seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepala mereka. Itu benar-benar memadamkan harapan keluarga Gunung Yin Yu dan mengirim semua orang ke neraka yang paling dalam. Ratapan sedih memenuhi udara, dan aura keputus asaan menyebar tanpa disadari. Wajah mereka pucat, bahkan ada yang terkulai ke tanah. Pavilion pembantaian naga telah dipermainkan oleh Wang Chen. Bagaimana keluarga Gunung Yin Yu bisa menolak Wang Chen? Wang Chen ini bukan manusia. Dia adalah iblis. Ini adalah setan. Mereka, keluarga Yu dari Gunung Yin, sebenarnya berperang melawan iblis semacam itu. Apakah mereka cocok dengan Wang Chen? Ternyata semuanya salah sejak awal. Dinginnya keputus asaan membuat semua orang di keluarga Gunung Yin Yu merasa tercekik. Ternyata ketika harapan mereka pupus, yang menanti mereka adalah neraka yang lebih gelap dan dingin. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka tidak akan membutuhkan bantuan pavilion pembantaian naga. Jika bukan karena pavilion pembantaian naga, mereka tidak akan putus asa. Melihat situasi dan suasana suram, wajah pemimpin keluarga Yin Mountain Yu sedingin es. Wang Chen, kamu keterlaluan. Kepala keluarga terkemuka Gunung Yin Yu meraung saat dia berbalik untuk menatap Wang Chen yang percaya diri di kejauhan. Keluarga Gunung Yin Yu telah tamat. Penatua mengetahui hal ini dengan sangat baik. Ini jelas merupakan jebakan Wang Chen di dalam jebakan. Jebakan yang tidak bisa dipecahkan. Saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Gunung Yin Yu. Tapi jadi apa? berikutnya